NSHBA Season 252, Kegelapan Menelan Surga Ledakan Ye Ming dikirim terbang oleh pedang Longchen Penghalangmu hancur, mengapa Anda tidak menunjukkan keahlian Anda yang membuat Anda menjadi dewa? Petik 2 Longchen mendengus dan terus maju, tidak memberi Ye Ming ruang bernapas Ye Ming dengan cepat mundur dari altar Kau pikir aku takut padamu? Hahaha, lelucon yang luar biasa Ye Ming tiba-tiba tertawa Apakah itu Yun Tian atau kamu? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri Saya menjalani kelahiran kembali Nirwana hanya untuk mendapatkan kemampuan mengendalikan energi gelap dengan sempurna dan menebus kekurangan saya Sekarang setelah saya mendapatkan sumber energi Raja Iblis Pemakan Surga, energi gelap saya telah disempurnakan Saya telah mencapai tujuan saya Tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menghentikanku Satu-satunya alasan saya melarikan diri ke sini adalah untuk memancing kalian semua ke dalam perangkap maut Petik 2 Apa lelucon? Jika anda sekuat itu, anda tidak perlu membuat penghalang untuk menghentikan saya Jika bukan karena Zhao Ritian, Feng Fei, dan Yu Qing Xuan, anda pasti sudah mati karena pedang Yun Tian Sekarang anda bahkan membual tanpa malu-malu Apakah itu ada artinya? Longchen mencibir Sisik naganya menyala Dan raungan naga terdengar saat dia menebas pedangnya lagi Karena kamu sangat bodoh, aku tidak akan repot-repot menjelaskan semuanya padamu Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat tubuh kegelapan itu Kegelapan meledak dari punggung Yeming, tampak seperti lubang hitam di kehampaan Ruang di belakangnya adalah jurang kematian Pedangnya yang bergerigi mengeluarkan udara jahat, ujungnya seperti gigi iblis Pada saat yang sama, teriakan ratapan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang Domen pemakan surga Huff, ini permainan anak-anak di depanku Kamu berani mengeluarkannya dan mempermalukan dirimu sendiri Cibir Longchen Kata-kata ini bukan dari dia tapi dari Evil Moon Kata-kata besar dari seseorang yang sangat bodoh Yeming mendengus dan menebas pedangnya Lubang hitam di belakangnya mengeluarkan riak, mendukungnya Kau yang bodoh Pedang Longchen menebas, dan semakin banyak rune menyala di pedang Evil Moon Sebuah ki hitam juga meletus darinya Dua senjata surgawi hitam bentrok bersama Melepaskan ledakan ki hitam yang melahap semua cahaya di dunia ini Dalam kegelapan ini ada bola hitam yang membengkak dengan cepat Di tengahnya, kedua senjata suci itu bersentuhan Kedua senjata surgawi melepaskan energi inti mereka dan mencoba untuk saling menekan Bola itu meledak seperti bintang Namun terlepas dari ledakan raksasa itu, pohon raksasa itu tidak terguncang Hanya ranting-ranting yang melambai sedikit Jika kamu tidak memiliki energi gelap, membunuhmu akan semudah membalikkan tangan Tetapi bahkan jika Anda memiliki energi gelap, lalu bagaimana? Pada akhirnya, energi gelapmu bukanlah milikmu, sedangkan energi gelapku tidak terbatas Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Ejek Yeming Tempat ini adalah tempat Raja Iblis meninggal Untuk memperluas kekuatannya, dia mengubah semua energi kehidupan bawahannya menjadi energi gelap Saya telah menyerap benih esensi jiwa Raja Iblis dan saya adalah penguasa tempat ini Semua energi di sini adalah milikku Sedangkan untuk Anda, setelah energi gelap senjatamu habis, aku akan mengambil nyawamu Semakin arogan Anda bertindak, semakin menunjukkan betapa gugupnya Anda Anda mencoba untuk memusuhi saya dan mengganggu pikiran saya dalam ketakutan bahwa saya akan melihat melalui skema Anda Anda benar-benar menyianyiakan seumur hidup Apakah Anda tidak tahu bahwa di depan kekuatan absolut, semua skema adalah omong kosong Long Chen menyerang dengan Efil Moon sekali lagi Kegelapan ini membuatnya kehilangan akal sehatnya Dia tidak bisa melihat, mendengar, mencium, atau merasakan Indra surgawinya tidak bisa melampaui tubuhnya Ini adalah domain kematian yang menakutkan Dapat dikatakan bahwa dalam domain Yeming, seseorang akan menjadi buta dan tidak dapat merasakan lokasinya Hanya karena Efil Moon yang memiliki energi gelap juga dia tidak perlu takut akan kebingungan semacam ini Ledakan terus bergema di dalam kegelapan Tapi dari luar, itu hanya tampak seolah-olah bola hitam raksasa bergetar Tidak mungkin untuk melihat bagian dalamnya Di kejauhan, raksasa emas yang dimanifestasikan oleh Zauritian sedang bertarung dengan Wilde Keduanya bentrok begitu intens sehingga dunia bergidik Itu benar-benar persaingan kekuasaan Mo Nian meledak dengan energi surgawi saat dia melawan Feng Fei di langit Keduanya masih dalam keadaan buntu Tatapan Feng Fei sedingin es dengan niat membunuh Dan tangisan burung Phoenix bergema dari dalam manifestasinya Pedangnya mengalir dengan lancar seperti air Terus-menerus menyerang organ vital Mo Nian tanpa belas kasihan sedikitpun Dalam diagram surgawi Brahma, Yun Tian bertarung dengan Peripil Dengan tungku siang hari, Peripil seperti hantu fana Menghindari serangan pedang Yun Tian Dia hanya berniat menjebaknya di sini Pada saat ini, Dragon Blood Legion akhirnya berhasil menyerang melalui Black Armor Course Butuh waktu satu jam Dukung Wildan Kurangi Zauritian itu dan kita akan menggunakan potongan-potongannya Untuk membuat satu set baju besi baru untuk semua orang Ketika mereka tiba, Guoran langsung mengarahkan pandangannya pada Zauritian Dia menyukai uang, dan bentuk logam raksasa Zauritian terbuat dari logam abadi Selanjutnya, tanah di bawahnya telah berubah menjadi gunung emas Itu bukan hanya manifestasi tetapi sumber energi Zauritian Dia mampu mengekstrak energi logam dari tanah Kebetulan juga medan perang Zauritian dan Wilde adalah yang paling dekat Tidak perlu membuat jalan memutar Mereka langsung dikenakan biaya Enyahlah, semut Zauritian meraung dengan marah Dia menghancurkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road ke tanah Duri emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah di Dragon Blood Legion Zauritian sudah hampir gila karena gagal mengalahkan Wilde setelah sekian lama Dia bahkan tidak menempatkan Dragon Blood Legion di matanya Dan ingin membunuh mereka semua dalam satu gerakan Ini adalah salah satu teknik spesialnya yang selalu efektif dalam pertarungan kelompok Ketika seseorang tertusuk oleh salah satu duri ini Tubuh mereka akan menjadi lumpuh dan mereka akan berubah menjadi logam sebelum hancur Saudaraku, tangkap mereka Mata Guoran menyala di luar dugaannya Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak logam abadi dikirim ke pintunya Menghindari yang pertama, dia menebasnya dengan pedang berwarna darahnya Ledakan Duri logam raksasa itu dipotong menjadi dua dan Guoran meraihnya Haha, logam abadi yang murni Itu juga paduan Tidak heran dia berani menyebut dirinya Ritian Jika dia punya uang sebanyak ini, dia bisa melakukan apa saja Tertawa Guoran Tiba-tiba, pecahan di tangan Guoran mencoba lepas dari genggamannya Guoran terkejut dan buru-buru melemparkannya ke ruang astralnya Ketika memasuki ruang astralnya, perlawanannya menghilang Potongan logam abadi ini menjadi miliknya Kami telah mencapai emas Ini bahkan lebih baik daripada menambang Tidak perlu penyempurnaan atau pemurnian lebih lanjut Mata Guoran memerah karena keserakahan Kemurnian logam abadi dalam serangan Zauritian sangat tinggi Itu hampir bisa langsung ditempa menjadi senjata Meskipun Guoran telah menemukan beberapa simpanan biji surgawi di dunia bintang bidang surgawi Biji itu perlu dimurnikan terlebih dahulu Bahkan biji dengan kemurnian tertinggi biasanya hanya memiliki kemurnian 3 dari 10 ribu Adapun biji kelas rendah, kemurniannya hanya 1 dari 100 ribu Jika kemurniannya lebih rendah, maka pada dasarnya itu tidak berguna Memperbaikinya tidak akan menggantikan biaya tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan untuk hasil yang dimurnikan Logam abadi membutuhkan 5 pemurnian untuk hampir mencapai standarnya dalam menempa Biasanya, dia akan membutuhkan 8 pemurnian untuk mengeluarkan sebagian besar kotoran Tetapi untuk mendorongnya kebatas akan membutuhkan 18 pemurnian atau lebih Tapi itu memakan waktu terlalu lama, jadi senjata dan baju besi dari Dragon Blood Legion Membuat dari biji abadi dan dewa yang telah menjalani 8 pemurnian Namun, fragment logam abadi yang baru saja diaproleh memiliki kemurnian sekitar 8 pemurnian Itu sepenuhnya dapat digunakan untuk secara langsung menempa senjata Alasan mengapa logam abadi sangat berharga adalah karena logam yang sebenarnya hanya menempati sebagian kecil dari biji Alasan lain adalah karena harga yang sangat mahal untuk memurnikan mereka Melihat duri logam yang tak terhitung jumlahnya, Guoran hanya memiliki tarian logam abadi di matanya Zauritian adalah gunung hidup dari bahan berharga Prajurit Dragon Blood mulai menghancurkan duri logam dan mengumpulkannya Pedang mereka digunakan sebagai pik sementara duri logam yang menusuk ke arah mereka adalah urat logam Sebenarnya, urat logam itu cukup tangguh Beberapa pik mereka akhirnya rusak Namun, Guoran memberitahu semua orang untuk tidak khawatir tentang kerusakannya Emas abadi yang mereka peroleh sangat berharga Lagi pula, logam abadi Zauritian memiliki ratusan jenis yang berbeda Meskipun kemurniannya bukan yang tertinggi, itu pasti bernilai uang Mencari kematian Zauritian sangat marah melihat Dragon Blood Legion bertindak seperti bandit yang mencuri emasnya Mereka begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menarik kembali emas abadinya Dia menggertakkan giginya Ketika emas abadinya memasuki ruang astral seseorang, itu akan menjadi terpisah darinya Dia tidak akan bisa menariknya kembali Ledakan Tiba-tiba, bumi menarik legion darah naga seperti karpet, mencekik mereka Karpet emas ini tiba-tiba terbelah seperti semangka Zifeng, potong lagi Seru Guoran dengan gembira Pedang Ki Yue Zifeng benar-benar tak terbendung Yue Zifeng menebas pedangnya beberapa kali lagi Memotong karpet emas menjadi puluhan bagian yang jatuh dari langit Saudaraku, ambil emasnya Guoran adalah orang pertama yang terbang keluar dan menyedot sepotong raksasa ke ruang astralnya Letakkan itu Mata Zauritian langsung memerah Itu adalah sumber emas abadinya yang telah dia upayakan dengan susah payah untuk mendapatkannya Turun, Zauritian baru saja berbalik ketika baut pintu Wilde menabrak bagian belakang kepalanya Bab 2512 meraih emas Ledakan Serangan ini sangat kuat Akibatnya, kepala Zauritian benar-benar cacat dan dia jatuh ke belakang Raksasa emas yang telah diubah Zauritian menabrak korps armor hitam pemakan surga Meledakan yang disentuhnya menjadi debu Secara kebetulan, dia dikirim dengan ledakan ke arah Dragon Blood Legion Melihatnya terbang membuat Guoran berteriak kegirangan Saudaraku, pinjamkan aku kekuatan Mengabaikan pecahan logam abadi Baju besi Guoran menyala dan dia menyerang Zauritian sendiri Saat dia menyerang, armor prajurit Dragon Blood juga menyala Mengirimkan energi ke arahnya Armor Guoran berkobar seperti matahari saat pedangnya jatuh Saat raksasa emas Zauritian jatuh kembali Guoran membidik dengan hati-hati Pedangnya mendarat di leher Zauritian Kekuatan gabungan dari semua prajurit Dragon Blood membuat pukulan ini tak terbendung Pedang Guoran dengan rapi memotong leher Zauritian Membuat kepalanya melayang Guoran segera meraih kepala dan melemparkannya ke ruang astralnya Tidak memberi Zauritian waktu untuk mengambilnya kembali Jantung Guoran hampir meledak dari dadanya karena gembira Saat dia menyentuh kepalanya, dia hampir berteriak Tubuh Zauritian adalah uang Logam abadi raksasa ini memiliki tingkat kemurnian yang bahkan lebih besar dari pedangnya Jika bukan karena kekuatan gabungan dari prajurit Dragon Blood yang mendukungnya Pedangnya mungkin akan hancur saat bersentuhan dengan leher Zauritian Nilai kepala ini tidak terukur Guoran merasa seperti sedang bermimpi Surga, sungguh kepingan emas yang sangat besar Saudara, rebut itu Gu yang menyerbu setelah melihat mayat tanpa kepala Zauritian Jangan Guoran memberi peringatan, tapi sudah terlambat Uluhan pedang menebas tubuh Zauritian, hanya menyisakan bekas samar Namun, pedang itu hancur Raksasa emas ini dipadatkan dari logam abadi terkuat Zauritian Sesuatu yang bahkan senjata Guoran tidak dapat dibandingkan dengannya Apalagi pedang di tangan prajurit Dragon Blood Gu yang dan yang lainnya berubah menjadi hijau, sedih Ujung tombak gu yang patah, dan itu adalah hartanya Kamu sialan Mayat, Zauritian tiba-tiba meraung dan berdiri kembali Meninju prajurit Dragon Blood Masuk ke formasi Prajurit Dragon Blood terkejut, tidak menyadari bahwa Zauritian memiliki tubuh abadi Bahkan kepalanya yang dipenggal tidak membunuhnya Ledakan Setelah meninggalkan formasi utama Beberapa ratus prajurit Dragon Blood yang menyerang tubuh Zauritian dengan tergesa-gesa memblokirnya Masing-masing dari mereka batuk darah saat mereka dikirim terbang Kamu hantu yang malang, kamu semua bisa mati Zauritian menjadi gila Dia belum pernah bertemu lawan yang memandang tubuhnya sebagai daging Zauritian, Feng Fei, dan yang lainnya dari level mereka di keluarga dewa sibuk bertarung di tempat lain Tempat-tempat itu adalah tanah terlantar, dan makhluk hidup itu tidak memahami konsep logam abadi Setelah kembali dari medan perang itu, Zauritian segera menemui Longchen dan akhirnya mendapatkan keuntungan Monnian dari tubuhnya Saat itu, hanya ada satu bandit Sekarang dia telah menemukan seluruh paket dari mereka Dengan kepalanya terpenggal dan logam sumbernya dicuri, dia tidak hanya sedih karena kehilangan itu tetapi juga dipermalukan Dia, seorang jenius besar dari keluarga surgawi, Tunas Soverein, sebenarnya dipandang sebagai daging yang melimpa oleh begitu banyak orang Dia tidak bisa menerima penghinaan ini Sebuah kepala baru terbentuk di tubuh Zauritian, dan dia menyerang ke depan, mengaum dengan marah Namun, dia jatuh setelah hanya satu langkah Salah satu kakinya telah diikat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya di beberapa titik Mati, setelah melihat bahwa itu adalah Cuyao, dia menariknya, menyebabkan cabang-cabang itu langsung meledak Sebelum dia bisa mencapai Cuyao, kilatan dingin turun dari langit, dan Zauritian tersandung Kepalanya berputar di lehernya beberapa kali sebelum jatuh Kepalanya masih berputar saat Guoran meraihnya Dia tidak sabar menunggunya jatuh ke tanah Luar biasa, harta kecil Ritian, aku sangat menyukaimu Buat beberapa kepala lagi, Guoran hampir mulai menari di leher Zauritian Tindakannya itu tidak bisa lebih menyebalkan Yuezifeng telah menggunakan kekuatannya untuk memenggal kepala Zauritian Namun, dia jelas menjadi sedikit pucat sesudahnya Menggunakan pedangkinya untuk membelah logam abadi yang keras seperti itu sangat melelahkan Tepat pada saat itu, lebih banyak cabang keluar dari tanah, mengikat tubuh Zauritian Dia jatuh sekali lagi, wujud raksasanya tampak canggung Tiba-tiba, tubuhnya menyusut Melawan Dragon Blood Legion, bentuk raksasa ini hanya akan merugikan Setelah menyusut, ranting-ranting itu tidak lagi mengikatnya Dengan pukulan, dia menghancurkan cabang-cabang di depannya Pelacur, aku akan membuatmu merindukan kematian Zauritian sedang mengucapkan kata-kata kasar ketika baut pintu raksasa menabrak kepalanya Wilde menghancurkannya jauh ke dalam bumi Seolah-olah dia telah menggunakan pilar untuk menghancurkan seekor lalat Prajurit Dragon Blood buru-buru mundur saat gelombang bumi meletus Tapi mereka masih terkubur Kau benar-benar membuatku kesal Raungan Zauritian datang dari bawah bumi Tanah tiba-tiba terbelah saat dia memanggil wujud raksasa emasnya sekali lagi Dia kemudian menghancurkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road pada prajurit Dragon Blood Zauritian tidak takut pada Wilde Tetapi dia takut pada bandit yang terus-menerus mencuri logam abadinya Itu setara dengan mencuri sumber energinya Dan itu merugikan kekuatan tempurnya Meskipun pertarungannya dengan Wilde sulit Dengan tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan Memiliki Dragon Blood Legion yang mengincarnya jauh lebih tidak nyaman Dia harus terus-menerus waspada terhadap mereka yang mencuri logam abadi miliknya Pertempuran seperti itu terlalu menyesakkan Kamu pencuri yang bodoh? Tahukah kamu apa itu martabat dan kehormatan? Apakah anda tidak memiliki rasa hormat atau malu? Raung Zauritian Kamu pikir kamu bisa berbicara tentang kehormatan dan martabat? Kalian berempat bergabung melawan kakak Yun Tian Mengapa anda tidak berbicara tentang kehormatan dan martabat? Apakah anda bahkan tunas soverein? Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Balas Guoran Tetapi bahkan saat dia mengatakan ini Dia memimpin semua orang untuk mundur Cabang-cabang terus tumbuh dari tanah berkat Chu Yao dan Liu Ruyan Liu Ruyan juga telah memanggil wujud aslinya Dan melalui upaya mereka Zauritian tidak dapat secara efektif melepaskan kekuatannya Zauritian hanya punya waktu untuk mengutuk mereka sekali lagi ketika Wilde menyusul dan menjatuhkannya ke tanah Guoran Yang telah bersembunyi di antara cabang-cabang Segera menyerang Menebas leher Zauritian Namun, kali ini, Zauritian berjaga-jaga dan diblokir dengan batang koiling naga penekan surga Akibatnya, Guoran dikirim terbang, batuk darah Sebuah torehan besar tertinggal di pedangnya Kerusakan itu membuatnya sedih Setelah benda suci rusak seperti ini, itu merusak koneksi kerunenya dan secara serius mempengaruhi kekuatannya Namun, meskipun Zauritian telah waspada terhadap Guoran, dia tidak siap untuk Yuezifeng Yang terakhir secara akurat mendaratkan pedangnya di leher Zauritian, membuat kepalanya melayang sekali lagi Kepala itu segera dicengkram oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya dan ditarik menjauh dari Zauritian Haha, satu lagi, Guoran menyerbu dan menyedotnya ke ruang astralnya dengan teriakan gembira Tiga kepala logam abadi Ditambah dengan keuntungan mereka sebelumnya, itu sudah cukup untuk menempas satu set baju besi yang benar-benar baru untuk seluruh Dragon Blood Legion Guoran juga memiliki beberapa biji lain yang nantinya dapat dimurnikan untuk meningkatkan kualitas logam abadi ini Memikirkan bagaimana para prajurit Dragon Blood bisa menyapu benua surga bela diri dalam satu set baju besi baru, Guoran sangat bersemangat Dia memiliki keinginan untuk memeluk Zauritian dan menciumnya beberapa kali Ini adalah musuh yang luar biasa yang bisa membuat mereka kaya Setelah kehilangan kepala ketiganya, Zauritian merasa seperti menjadi gila Yang terburuk adalah setelah mereka hilang, dampak pada sumber energinya menyebabkan auranya turun Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya Dia telah menyedot semua emas abadi di tanah di bawah medan perang ini Kecuali dia menemukan tempat lain untuk mengisi kembali energinya Dia pada dasarnya akan membakar sumber energinya jika dia terus bertarung Kamu bandit rendahan? Bagaimana Longchen membesarkan kalian semua menjadi perampok seperti itu? Mengutuk Zauritian, dia secara mengejutkan menyerah untuk menyerang prajurit Dragon Blood dan menyerang kembali Wilde Dia lebih suka melawan Wilde secara langsung daripada para bandit ini Dia akhirnya takut pada mereka Jika dia ingin melarikan diri dari kesulitan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjatuhkan Wilde Dengan dia di sana, dia tidak bisa melakukan apapun pada prajurit Dragon Blood Dan cepat atau lambat semua logam abadinya akan dicuri Zauritian benar-benar tidak beruntung karena telah menghabiskan seumur hidup bertarung melawan orang-orang Yang bahkan tidak pernah berpikir untuk mencuri logam abadi miliknya Setelah kembali ke keluarga dewa, dia dipandang sebagai sepotong daging yang berair Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari kejauhan Longchen datang terbang keluar dari kegelapan, menyerah pada Ye Ming dan menyerbu ke altar Kamu baru menyadarinya sekarang, sangat terlambat Suara Ye Ming datang dari dalam kegelapan Tubuhnya perlahan muncul, dan dia membentuk beberapa segel tangan Altar bergetar Mayat naga yang membentuk altar mulai terurai dan mengaum Jutaan naga beracun sedang dihidupkan kembali Bab 2513 Angin Bulan Memutus Senja dan Fajar Jutaan naga beracun dihidupkan kembali Raungan mereka mengguncang telinga orang, dan gelombang suara membentang di seluruh langit dan bumi Membuat orang merasa gendang telinga mereka akan pecah Hahaha, Longchen, kamu terlalu naif Apakah anda benar-benar berpikir anda telah menghentikan saya? Sekarang semuanya sudah terlambat Aku menyelesaikan upacara altar saat melawanmu, dan energi kehidupan terakhir pohon raksasa ini telah digunakan untuk menghidupkan kembali pasukan kematian ini Korps armor hitam pemakan surga, para jenderal, dan sekarang bahkan pasukan naga beracun semuanya telah dihidupkan kembali Berikutnya adalah empat jenderal surgawi yang agung dan akhirnya Raja Iblis pemakan surga Tak satu pun dari itu bisa dihentikan Semua perjuanganmu tidak ada artinya Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu Saya ingin anda hidup untuk secara pribadi melihat pasukan saya yang mati menghancurkan jalan benar yang bodoh dari benua surga bela diri ketika saya kembali Ye Ming tertawa arogan Tepat pada saat itu, pasukan naga beracun menyerbu ke arah Dragon Blood Legion Guoran melompat kaget dan untuk sementara menyerah pada Zhao Ritian Dia membentuk legion untuk menangani naga beracun Gu yang menyerang lebih dulu, mengirim naga racun pertama terbang dengan tombaknya Namun, saat dia mengirimnya terbang, ekornya melayang Gu yang memutar tombaknya untuk memblokirnya Hati-hati Ekor naga racun tiba-tiba menembakkan taji tulang yang menembus bahu gu yang Ceritan keras terdengar Prajurit Dragon Blood terkejut Gu yang adalah kapten dari Dragon Blood Legion Bahkan jika lengannya dipotong, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening Bersamaan dengan teriakan itu, gu yang mengertakan giginya dan nadinya berdenyut-denyut di dahinya Rasa sakit yang dialami jelas tak terbayangkan Gu yang mengeluarkan taji tulang Darah hitam menyembur keluar bersama dengan bau busuk yang menjijikan Taji tulang itu panjangnya tiga kaki dan sangat tajam sehingga bahkan menembus baju besi gu yang Gu yang buru-buru menghonsumsi pil anti racun Namun, hanya dalam waktu singkat, seluruh wajahnya menjadi hitam Racun ini benar-benar ganas Semuanya, hati-hati, fokus pada pertahanan Seru Xia Chen sambil buru-buru mengganti formasi Liu Ruan menyebarkan cabangnya, membentuk penghalang raksasa Naga-naga beracun itu dihalangi oleh cabang-cabang ketika mereka menyerang Mereka tidak dapat melebarkan sayap mereka dengan bebas dan berjuang melawan cabang-cabang itu Mereka kemudian meludahkan semacam kabut hitam Bahkan cabang Liu Ruan, yang sekuat benda suci, terkorosi oleh kabut itu Untungnya, Liu Ruan adalah willow abadi Bahkan saat cabangnya patah, yang baru terbentuk Saat mereka berjuang, taji tulang berbisa yang sama melesat keluar dari ekor mereka ke Dragon Blood Legion Kali ini, pedangki melesat, menghancurkan taji tulang Setelah mengetahui betapa berbahayanya mereka, para prajurit Dragon Blood tidak berani disentuh oleh mereka Gu yang tiba-tiba melemparkan bom melalui penghalang Liu Ruan Itu terbang ke tengah-tengah naga beracun dan meledak Apa yang tidak diharapkan Gu Ruan adalah sejumlah besar dari mereka akan dibunuh Tubuh mereka mudah ditusuk oleh pecahan peluru di dalam bom Kekuatan pertahanan mereka ternyata sangat lemah Apa yang sedang terjadi? Bukankah ras naga selalu dipuji karena memiliki tubuh fisik terkuat? Semua orang tercengang Naga yang mereka temui semuanya memiliki tubuh fisik yang menakutkan Apa yang tidak mereka ketahui adalah karena mengejar kekuatan membunuh yang mutlak Tubuh fisik naga racun telah mundur Sebagai imbalannya, mereka berhasil mengembangkan taring racun dan taji untuk menangani lawan mereka Justru karena meninggalkan tubuh fisik yang keras itulah yang paling dibanggakan oleh ras naga Dan menggunakan racun sebagai dukungan terbesar mereka sehingga mereka dipandang sebagai penghinaan oleh ras naga Di mata ras naga, menggunakan racun adalah hal yang memalukan Jangankan ras naga yang bangga, bahkan di antara ras manusia, menggunakan racun dianggap perilaku rendah Orang-orang seperti itu dipandang rendah, jadi ras naga khususnya tidak bisa menerima hal seperti itu Mereka akan membunuh naga beracun yang terlihat Meskipun ras naga racun tidak memiliki tulang punggung dan bergantung pada ahli lain untuk bertahan hidup Racun mereka benar-benar kuat Binatang buas di alam yang sama dengan mereka bukanlah tandingan mereka Di antara cakar racun, taring racun, dan taji racun mereka, kelengjar racun di dalam taring mereka sebenarnya yang terkuat Digigit oleh mereka biasanya berakibat fatal Ada pun spesies khusus dari ras naga beracun ini, naga racun berekor panjang Mereka adalah jenis yang sangat sulit untuk dihadapi karena kelengjar racun mereka terbagi menjadi tiga jenis Racun rasa sakit yang menusuk, racun yang melumpuhkan, dan racun yang merusak Racun Taji di ekor mereka khusus untuk menyebabkan rasa sakit karena mereka sepenuhnya misaraf rasa sakit Rasa sakit itu bahkan bisa menyebabkan binatang besar mati Binatang buas itu akan berteriak selama setengah hari sementara tubuh mereka berkedut tak terkendali Fakta bahwa Gu yang tidak pingsan karena rasa sakit adalah bukti kemauannya yang kuat Sebagai ganti racun yang kuat ini, naga racun berekor panjang telah kehilangan pertahanan kuat mereka, menjadikannya kelemahan mereka Ukulan menyelidik Gu Oran langsung mengungkap kelemahan itu Selama mereka tidak mendekati naga beracun, mereka tidak perlu takut Kaka Wan R, kamu akan menjadi pedang, sementara kami akan menjadi perisai Ming Yu, awasi Zhao Ritian Sepertinya dia merencanakan sesuatu untuk melawan kita Kami akan menjauhkan diri darinya Gu Oran dengan cepat memberi perintah Dia telah memperhatikan bahwa Zhao Ritian, yang dengan sengaja membuat jarak dari mereka, sekarang perlahan-lahan mendekat lagi Dia pasti mencoba memanfaatkan waktu ini Baiklah, Tang Wan R mengangguk Dia membentuk segel tangan, dan kekosongan mulai bergetar Angin kencang meletus saat manifestasi Tang Wan R muncul Bulan angin memutus senja dan fajar Tang Wan R mengatakan nama manifestasinya dengan keras Bulan sabit muncul dalam manifestasinya Bulan sabit menerangi langit malam dengan cahaya yang murni dan lembut Semuanya menjadi tenang Namun, ketika bulan sabit itu mulai berputar perlahan Bila sabit yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti lautan yang ganas ke dunia Ketenangan hancur, dan ruang waktu dilemparkan ke dalam kekacauan Bulan sabit itu mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat Hingga tidak lagi tampak seperti bulan sabit Tetapi bulan purnama karena seberapa cepat ia berputar Sebuah pisau transparan muncul di tangan Tang Wan R Bilah sabit di belakangnya bergemuruh saat jutaan pedang dilepaskan ke naga beracun Bilah sabit itu seperti laut yang menerjang mereka Salah satu dari mereka yang tersentuh oleh bilahnya terpotong Mereka dengan cepat dipotong menjadi tidak lebih dari debu Wan R sebenarnya telah sepenuhnya membangkitkan manifestasinya Dan mendapatkan nama aslinya Longchen yang jauh terkejut dan senang Kekuatan tempur Tang Wan R sangat menakutkan Tetapi hal yang disesalkan adalah bahwa warisan elemen angin di benua surga bela diri sangat jarang Sehingga dia tidak pernah memiliki seorang guru untuk membimbingnya Namun, tidak perlu mempertanyakan teror elemen angin Setelah membangkitkan nama sebenarnya dari manifestasinya Tang Wan R akhirnya menunjukkan cahayanya sendiri Dengan Tang Wan R memimpin, Dragon Blood Legion membantai naga beracun Mereka tak terbendung, dengan lautan bila angin menyapu medan perang Huff, bahkan jika gadis itu telah membangkitkan nama asli manifestasinya Lalu bagaimana? Ada jutaan naga beracun di sini Bahkan jika dia kelelahan sampai mati Dia tidak bisa membunuh mereka semua Bukankah kamu terlalu cepat bahagia? Ejek Ye Ming Longchen menatapnya Idiot, apakah kamu berspesialisasi dalam mempelajari cara berbicara bodoh di kehidupan terakhirmu? Semua orang di dalam Dragon Blood Legion sangat kuat dengan haknya masing-masing Tidak ada yang bisa meremehkan mereka Siapapun yang memiliki, meninggal dengan kematian yang menyedihkan Tapi jangan khawatir, itu tidak akan lama sebelum Anda memahami diri sendiri Petik 2 Petir menyambar di bawah kaki Longchen, dan dia menyerbu ke tengah altar Saat naga beracun meninggalkan altar, itu mengungkapkan sebuah platform Platform itu memiliki mayat Heaven Devoring Vien King duduk di atasnya Di bawah platform ada empat ahli lapis baja besar Mereka berlutut menuju altar Tubuh mereka telah ditutupi oleh naga racun sebelumnya Tetapi sekarang mereka terpapar Sosok Ye Ming berkedip, dan dia menghalangi jalan Longchen Mencibir, kamu ingin menghancurkan altar Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu Siapa bilang aku butuh izinmu? Ejek Longchen, menyerang dengan Evil Moon Ye Ming dipukul mundur oleh Longchen Dalam hal kekuatan kasar, dia bukan tandingan Longchen Selanjutnya, energi gelapnya tidak dapat melawan Evil Moon Tidak ada yang bisa dia lakukan yang efektif melawan Longchen Longchen memaksa Ye Ming kembali berulang kali, semakin dekat ke peron Begitu dia ada di sana, dia menendang salah satu dari empat ahli lapis baja Keempatnya harus menjadi empat jenderal surgawi di bawah Raja Iblis yang disebutkan Ye Ming Meskipun mereka sudah mati, dia bisa merasakan bahwa mereka adalah eksistensi di atas alam nether passage Ledakan Kepala yang ditendang Longchen tidak bergeming Sebaliknya, Longchen merasa seperti dia telah menendang bintang Dan rasa sakit yang tajam membuatnya terhuyung-huyung Percuma saja, altar dilindungi oleh formasi Kekuatan Anda tidak dapat menembus pertahanannya, kata Ye Ming Idiot, jika itu benar-benar tidak berguna Kamu akan membiarkanku membuang energiku alih-alih mencoba menghentikanku Anda sudah mengekspos titik lemah Anda, kata Longchen Huff, aku hanya memperingatkanmu karena kebaikan hatiku Jika kamu ingin pergi, buang saja energimu Ejek Ye Ming, menyerang dengan pedangnya yang bergerigi Longchen mulai menguji altar saat dia memblokir serangan Ye Ming Dia menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan Ye Ming Ada energi misterius yang melindungi altar, mencegahnya memecahkannya Kamu sudah mati, jadi mengapa hidup kembali Itu terlalu banyak usaha Aku akan memberimu kremasi yang layak Setelah mencoba beberapa kali, Longchen tiba-tiba mengirim Ye Ming terbang Marah, bola api muncul di tangan Longchen Dan dia mengirimnya terbang menuju altar Setelah melihat bola api itu, ekspresi Ye Ming langsung menjadi jelek Bab 2514 Reinkarnasi Asimilasi Jiwa Bola api yang dilempar Longchen adalah api neraka karma dari api penyucian Mereka menyalakan altar Anehnya, api karma merah sebenarnya mulai menyala biru setelah menyalakan altar Ekspresi Ye Ming langsung berubah Api neraka karma telah menyebar untuk menutupi seluruh altar Dia kemudian memadatkan energi gelapnya menjadi sebuah tangan Dan tangan itu jatuh di atas api untuk memadamkannya Namun, ketika tangan menutupi altar Ye Ming terkejut Tangan itu langsung dibakar Ye Ming buru-buru mundur Akhirnya sedikit takut Jika dia tidak memutuskan koneksinya ke tangan tadi Nyala api akan terus berlanjut dan mencapai dia Dia pernah mengalami api neraka karma sekali sebelumnya Mereka hampir mengambil nyawanya saat itu Namun, api neraka karma di sini tampaknya tidak diringkas menjadi seni magis Meskipun begitu, dia memiliki perasaan bahaya fana yang intens ketika tangannya menyentuh mereka Api macam apa ini? Ye Ming meraung Tidak bisa mempertahankan ketenangannya Dia telah menderita api neraka karma dua kali sekarang Pertama kali adalah ketika Longchen menggunakannya diteratai api pemusnahan dunia dan melukainya dengan parah Kali ini, perasaan bahaya ketika dia menyerang mereka bahkan lebih besar daripada dengan teratai api Dia tidak dapat memahami bagaimana Longchen bisa mengendalikan api ini Mereka disebut api neraka karma, dan mereka berasal dari neraka Sesuai namanya, api karma membakar karma yang terkandung dalam segala hal Karma Raja Iblis pemakan surga telah dinyalakan, dan Anda berani mencoba memadamkannya Anda beruntung bahwa Anda tidak langsung terbakar sampai mati setelah menyentuh karma yang membara dari Raja Iblis, kata Longchen dengan tawa jahat Longchen tidak dapat sepenuhnya mengendalikan api neraka karma Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa Huo Linger tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya Dia hanya bisa membiarkan mereka terbakar di tempat dia meletakkannya Api neraka karma adalah sesuatu yang melampaui hukum biasa Tidak peduli seperti apa bentuk kehidupan itu, mereka tidak bisa lepas dari pembakaran karma mereka Bahkan seorang dewa pun tidak dapat melakukannya Ini terkait dengan siklus karma Tubuh Raja Iblis pemakan surga sedang dibakar, melambangkan karmanya sedang dibakar Baru saja, Ye Ming mencoba menyentuh karma yang membara itu Jika dia tidak memutuskan hubungannya dengan tangan itu sekarang, karma akan mengikuti dan memakannya Ye Ming mulai berkeringat, dia hampir mati karena bola api yang biasa-biasa saja Api biru berkedip, mereka tidak intens tetapi memberikan perasaan aneh Seolah-olah mereka bisa meledak dengan menghirup udara, tetapi tidak ada yang berani menyentuh mereka, bahkan longchen Api neraka karma hanyalah benih, yang sekarang melekat pada Raja Iblis pemakan surga Bahan bakarnya adalah semua karma yang terakumulasi olehnya selama masa hidupnya, jadi menyentuhnya akan berakibat fatal Meskipun Ye Ming tidak sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari api neraka karma Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Raja Iblis dan empat jenderal surgawinya akan menjadi mustahil untuk dihidupkan kembali Sedikit energi kehidupan yang mereka ambil dari bawah tanah tidak mampu mengimbangi pembakaran api karma Rencananya langsung kacau Tiba-tiba, Ye Ming melemparkan cakram formasi di belakangnya Ini dengan cepat berkembang menjadi formasi transportasi raksasa Formasi menyala, dan satu kelompok ahli korup demi satu muncul Menggunakan beberapa cara khusus, Ye Ming menarik murid jalur rusak Longchen tidak tahu apa yang Ye Ming rencanakan, tapi jelas bukan karena para ahli korup datang untuk memberi hormat kepadanya Dia menebas Evil Moon pada cakram formasi Segel langit, kunci bumi, balikkan kosmos Ye Ming siap, dan sosoknya muncul di jalan Longchen Manifestasinya menyebar untuk menutupi piringan formasi Dia benar-benar meletakkan pedangnya yang bergerigi untuk membentuk segel tangan Tubuhnya menjadi ilusi Serangan Longchen meledak di area lain dari manifestasi hitam Ye Ming, telah digantikan oleh teknik aneh ini Teknik terkutuk macam apa ini? Longchen terkejut Ye Ming benar-benar memiliki banyak seni magis aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya Ini semacam kemampuan divine yang gelap Dia bisa memindahkan serangan Anda ke tempat lain Praktis tidak ada cara untuk melawannya Namun jangan khawatir, dia tidak bisa bergerak selama waktu ini, dan waktunya terbatas Dia hanya bisa bertahan beberapa detik lagi sebelum dia menjadi solid sekali lagi Pada saat itu, tekniknya akan dirilis secara alami, kata Efil Moon Seperti yang dikatakan Efil Moon, tubuh Ye Ming berangsur-angsur menjadi padat Longchen menyerang lagi Kali ini, pedang bergerigi muncul di tangan Ye Ming sekali lagi, dan dia dikirim terbang Murid dari jalan rusak, dengarkan perintahku Aktifkan formasi besar reinkarnasi asimilasi jiwa Kirim energi hidupmu ke altar untuk menghidupkan kembali Raja Iblis Teriak Ye Ming Para ahli korup yang dia panggil masih tidak tahu apa yang sedang terjadi Tetapi mereka mendengarkan perintahnya Bunga berwarna darah mulai muncul di dahi mereka Mengikuti kemunculan bunga-bunga itu, kidarah mereka terbang Seolah-olah dipanggil oleh altar Ye Ming mengorbankan hidup mereka untuk mempercepat kebangkitan Raja Iblis Memperingatkan Efil Moon Longchen tidak membutuhkan peringatan Efil Moon Dia bisa tahu hanya dengan melihat Ye Ming benar-benar kejam Tidak dapat memadamkan api karma Dia sebenarnya mulai mengorbankan orang lain Sepertinya dia tidak peduli dengan kehidupan murid-murid itu Lebih dari 500 ribu ahli korup telah dipanggil olehnya Dia telah dengan jelas mengatur ini sebelumnya Ye Ming benar-benar telah menyiapkan banyak cadangan Tepat pada saat itu, cahaya surgawi keluar dari altar Dan menyelimuti para murid itu Tidak diketahui apakah ini adalah hal lain Yang telah dilakukan Ye Ming untuk melindungi mereka Sebelum mereka dibunuh Meskipun ada beberapa kecelakaan Semuanya masih dalam kendali saya Longchen, tidak peduli bagaimana Anda berjuang Anda tidak bisa mengalahkan saya Aku juga tidak akan repot-repot membuang waktu denganmu Ye Ming mundur ke cahaya pelindung altar juga Api karma terus menyala meskipun ada dukungan dari para ahli korup Tetapi mereka semakin lemah dan semakin lemah Api neraka karma tidak dapat dipadamkan oleh kekuatan eksternal Tetapi Ye Ming memperkuat kekuatan hidup Raja Iblis untuk menekan api karma Longchen, terus bakar mereka, kata Efil Moon Percuma saja, saya tidak bisa mengendalikan api neraka karma Dan saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya Saya hanya dapat membuat mereka menyalakan karma Raja Iblis Tetapi tidak dengan tubuhnya yang sebenarnya Bahkan jika saya mencoba menyebarkan lebih banyak api neraka karma Itu tidak akan menghentikan mereka Longchen melihat sekeliling Dia melihat pohon raksasa Pasukan korps armor hitam pemakan surga yang tak ada habisnya Dan naga racun berekor panjang Yang bisa saya lakukan adalah membuat api karma ini Beresonansi dengan api neraka karma di dalam tubuh saya Saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya sebagai bahan bakar Tapi itu akan membuat saya kehilangan kemampuan saya untuk bertarung Lebih jauh lagi, sendiri Kekuatan spiritual saya sendiri tidak akan cukup untuk memberikan efek yang baik Aku akan membutuhkan bantuan teman-temanku Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengirimkan sinyal mara bahaya untuk semua orang di sisi saya untuk datang membantu Tetapi ada terlalu banyak hal yang menghalangi saat ini Jadi saya akan membantu menjernihkan hambatannya Longchen mengangkat tangannya Teratai api bermekaran Dan nyanyian suci memenuhi langit dan bumi Seolah-olah dewa sedang bergumam Tubuh Longchen perlahan naik di udara Dunia menjadi merah karena nyanyian Dan rune api perlahan muncul di udara sebelum terbang menuju Longchen Teratai api tumbuh lebih besar dan lebih besar Pada saat yang sama, bola muncul di atas kelopak Ketika 54 bola muncul di atas teratai, itu bergetar sekali Setiap bola sedikit meredup, dan kemudian set ke-7 dari 9 bola muncul Aura teratai api langsung melonjak ketika set bola ke-7 muncul Untuk pertama kalinya, Longchen telah mencapai bintang 7 teratai api pemusnahan dunia Berdasarkan teknik Longchen sebelumnya, batasnya adalah teratai api pemusnahan dunia bintang 6 Fluktuasi sekecil apapun akan meledakkannya Namun, dengan mengandalkan kemampuan ramalan Heaven's Routing Mirror Dia berhasil melihat bagaimana membubarkan sebagian dari 6 bintang pertama untuk menyingkat bintang ke-7 Sebenarnya, ketika bintang ke-7 pertama kali lahir, jumlah energi teratai masih sama dengan 6 bintang sebelum muncul Jadi trik ini tidak membutuhkan energi yang tinggi Itu bisa diibaratkan mendaki menanjak Sebelum ini, Longchen terpaksa mencapai puncak dalam satu langkah Tetapi sekarang dia memiliki serangkaian tangga yang bisa dia panjat Hanya ketika energinya perlahan dikirim ke bintang ke-7, aura lotus melonjak sekali lagi Ketika mencapai batas, energi 7 bintang diekstraksi untuk menyingkat yang ke-8 Dengan trik ini, semuanya menjadi lebih mudah Batas 6 bintangnya langsung rusak Ketika bintang ke-8 muncul, aura lotus mengguncang pohon raksasa di atas Longchen Api berputar ke arahnya, memicu ruang Seolah-olah seluruh dunia telah dibakar Seni magis macam apa itu? Dalam cahaya pelindung, Ye Ming menatap kaget pada lotus api raksasa Dia akhirnya benar-benar ketakutan Pada saat ini, bahkan Feng Fei, Monian, Wilde, dan Zhao Ritian menghentikan pertarungan mereka untuk menatap kaget Yang mereka lihat hanyalah Longchen memegang lotus api raksasa Seolah-olah dewa api telah turun untuk menghancurkan seluruh dunia Bab 2515 teratai api pemusnahan bintang 9 dunia Cahaya pemusnahan surgawi menyebabkan kekosongan bergidik Diagram surgawi berahma memudar saat Pilferi dan Yun Tian menghentikan pertempuran mereka Pilferi menatap Longchen dengan kaget Mendengar nyanyian di udara, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan Bagaimana ini mungkin? Mengapa jilid ketiga kitab Nirwana ini ada di tangannya? Versi kitab suci ini hanya dapat diturunkan melalui mulut para dewa Bagaimana seseorang yang telah menghujat para dewa dapat memperoleh warisan dewa? Di benua surga bela diri, satu-satunya yang mampu menerima volume ketiga dari kitab suci Nirwana adalah dia Bahkan ayahnya, Yu Xiaoyun, tidak dapat memperolehnya, atau penguasa lembah masa lalu lainnya Secara teoritis, dia seharusnya menjadi satu-satunya yang mampu mengendalikan volume ketiga dari kitab suci Nirwana Tapi yang paling penting, volume ketiga Longchen berbeda dari miliknya Tampaknya benar-benar tidak terbatas Hanya kitab suci Nirwana yang mampu mengendalikan semua api di dunia Logam, kayu, air, api, tanah, api binatang, api iblis, api bumi Ada jutaan varietas, tetapi kontrol atas volume ketiga kitab Nirwana berarti kontrol atas semua api ini Apakah itu elemen api di udara, magma di bawah tanah, atau api binatang di dalam tubuh makhluk hidup Tanpa sepengetahuan peripil, bahkan kitab suci Nirwana tidak berguna di Neterward Tapi Longchen berhasil menggunakannya untuk memanggil api di dalam istana Netergod Nyanyian suci bergema di seluruh langit dan bumi, memenuhi dunia bintang bidang surgawi Itu suara senior magang saudara Longchen Dia memanggil kita Para ahli dari jalan yang benar mendengarnya dan bergegas ke arah asalnya Sebagai pilar jalan yang benar, mereka semua pergi untuk membantunya Semakin banyak ahli jalan benar mulai berkumpul Ayo pergi, pemimpin masa depan kita pasti bersama Longchen juga Para ahli dari binatang suan juga bergegas Tidak jauh dari sana, ada pohon raksasa lainnya Di bawah pohon ada pasukan prajurit Ras Roh Luo Mereka sudah siap tempur, dan mata mereka tertutup dalam meditasi Begitu mereka mendengar nyanyian itu, mata mereka terbuka dan mereka berdiri Seorang penatua dengan sayap zamrut di punggungnya juga berdiri Orang ini adalah utusan besar dari Ras Roh Luo Prajurit dari Ras Luo Spirit, seruan untuk membalas dendam memanggil kita Berapa tahun, berapa generasi yang kita impikan untuk mengambil kembali pohon induk kita Mengambil kembali wilayah kita, mengambil kembali rumah kita Begitu banyak prajurit kita yang tewas dalam pertempuran itu Mata mereka tertutup oleh kebencian dan dendam Berapa banyak dari kita yang telah bertahan dengan pahit Sampai kita berubah menjadi debut tanpa melihat harapan untuk merebut kembali rumah kita Hari ini, waktu untuk membalas dendam telah tiba Putra yang dinubuatkan telah datang Suaranya adalah sinyal untuk serangan kita Prajurit Ras Roh Luo, mari kita ambil kembali pohon induk kita bersama putra yang dinubuatkan Suara utusan itu serah karena emosi dan mengandung tekad untuk berjuang sampai mati Sentimennya bergema melalui jutaan prajurit Ras Luo Spirit Rebut kembali pohon induk Rebut kembali pohon induk Rebut kembali pohon induk Bumi tiba-tiba pecah Pohon raksasa tempat mereka berada benar-benar bangkit dari tanah bersama dengan tanah yang menutupi akarnya Pindah Dewa Roh Kehidupan Raksasa melesat ke arah Longchen Prajurit di atasnya memiliki tatapan listrik dengan niat membunuh yang melonjak keluar Di antara mereka ada seorang pria dan wanita yang dipenuhi dengan antisipasi Di samping mereka adalah elang mata biru skala emas Pria dan wanita ini adalah La Wei dan Kili Kuda baru mereka ini telah diberikan kepada La Wei oleh Longchen Saat memberikannya kepada La Wei, dia telah menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat terhadap Kili Longchen telah memberikan kuda ini kepada La Wei untuk memberinya hal tambahan untuk dibanggakan Jadi dia tidak perlu merasa rendah diri bersama Kili Mendengar bahwa Longchen adalah putra yang dinubuatkan, mereka berdua bersemangat, terutama Kili Dia sebenarnya pernah menyelamatkan putra yang dinubuatkan ini Itu membuatnya merasa heroik Kami akhirnya akan bertarung bersama putra yang dinubuatkan Bahkan jika kita mati, kita harus merebut kembali pohon induknya Kili mengepalkan tinjunya, cahaya tekat di matanya Kekosongan terus bergemuruh seolah guntur berderak Kekosongan itu berputar sangat buruk sehingga berubah menjadi lautan merah yang kabur Api mengamuk, berputar, dan meledak Seolah-olah kiamat telah datang Tiba-tiba, semua kekacauan menghilang tanpa jejak Kelopak teratai api raksasa Longchen sekarang sepenuhnya tertutup bintang Sembilan kelopak memiliki sembilan bintang di masing-masingnya Total delapan puluh satu bintang yang tampaknya saling terkait secara tak kasat mata Mereka diatur menurut urutan misterius Seolah-olah mereka memanifestasikan sifat dunia Lotus api pemusnahan dunia bos Akhirnya mencapai kesempurnaan Xia Chen tergagap Dia telah menghabiskan seumur hidup mempelajari semua jenis diagram Dia belum pernah melihat diagram seperti itu Ini adalah diagram surgawi yang mewakili asal mula dunia Itu bisa bermanifestasi menjadi sepuluh ribu tau Untuk apa kalian semua menatap? Menggali Lagu bos Bos li Menggali Kakak perempuan cuyao Pahlawan wanita hebat ruyan Membuat penghalang Kami membutuhkan sepuluh lapisan Tidak, setidaknya dua puluh penghalang Sebanyak mungkin Xia Chen Siapkan formasi Jika kita mati karena teknik bos Itu akan terlalu menjengkelkan Wilde Apa yang baru saja kamu lihat? Kesini Teriak Guoran Meskipun jarak mereka sangat jauh dari Longchen Guoran tidak berani gegabuh Teknik ini mungkin sangat fatal Ritian sampah kecil Mengapa kamu tidak datang dan melihat apakah aku bisa mengambil lebih banyak emas? Begitu Wilde berlari Guoran melihat Zhao Ritian menatap mereka Dia langsung tahu bahwa Zhao Ritian sedang merencanakan sesuatu Kemungkinan besar Dia ingin menghancurkan pertahanan mereka Namun Ketika Guoran melemparkan umpan Zhao Ritian ragu-ragu dan menyerah Dia kembali ke bentuk kerdilnya dan membanting tanah dengan tangannya Tanah langsung berubah menjadi emas Dan dia terjun ke Gunung Logam Kakak Yun Tian Kakak Monian Datang ke sini Memberi isyarat kepada Guoran Monian sudah terbang Tubuh fisiknya tidak sekuat itu Jadi dia tidak ingin membayar mahal hanya untuk bertahan dari teknik Longchen Di sisi lain Yun Tian menggelengkan kepalanya Tidak dibutuhkan Anda harus bergegas agar tidak membuat Longchen khawatir Dia menunggumu Yun Tian berdiri di sana dengan pedang di tangan Terlepas dari darah di jubah putihnya Dia sangat ramah Guoran dan yang lainnya mau tidak mau berpikir bahwa ini benar-benar layak untuk putra seorang penguasa Ini adalah penampilan seorang ahli sejati Pada saat yang sama Mereka tahu bahwa Yun Tian telah menghabiskan banyak energinya untuk mengejar Ye Ming dan melawan yang lain Alasan dia tidak datang adalah karena dia khawatir tentang Feng Fei Peripil dan Zhao Ritian meluncurkan serangan diam-diam Bersiap untuk dampak Guoran tiba-tiba memberi perintah Tanah menelan legion Dragon Blood Pada saat yang sama Banyak tiang dan akar kayu menutupi tanah Lapisan tanah seperti batu juga melindungi mereka Lusinan lapisan pertahanan dengan cepat terbentuk Bahkan menyebabkan Yun Tian mengangguk Pertahanan yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan Zhao Ritian dan yang lainnya perlu waktu untuk melewatinya Lotus api pemusnahan dunia Teratai api raksasa akhirnya meninggalkan tangan Long Chen dan jatuh ke altar Aktifkan sepenuhnya formasi besar reinkarnasi asimilasi jiwa Lindungi altarnya Raung Ye Ming Energi gelapnya mengalir keluar untuk mendukung altar Ye Ming akhirnya sedikit menyesal Dia seharusnya tidak memasuki perlindungan altar Jika dia bertarung dengan Long Chen Long Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik ini Dia telah ceroboh Untuk mempercepat kebangkitan Raja Iblis Dia secara pribadi menjadi pilar utama dari formasi besar reinkarnasi asimilasi jiwa Dia mengira Long Chen tidak akan bisa melakukan apapun pada pertahanan penghalang Namun, dia tidak mengira Long Chen akan menampilkan teknik yang begitu menakutkan Itu telah melampaui batas alam Netter Passage Namun, penyesalan sudah terlambat saat ini Dia hanya bisa melepaskan semua kekuatannya untuk mendukung formasi dan menahan serangan Long Chen Kekosongan meledak dan serpihan ruang waktu terbang keluar saat teratai jatuh Dunia dilalap api Bahkan pohon raksasa pun tersulut Ledakan Nyala api mendarat seperti meteorit Bumi dengan cepat runtuh, dan kemudian 81 bintang mulai melonjak dengan energi Meledak 81 bintang tiba-tiba meningkat Energi di dalam teratai menjadi tidak stabil Ledakan Ledakan yang menggetarkan surga menyebabkan seluruh Starfield Divine World bergetar Awan jamur raksasa membubung ke langit, dan kemudian gelombang api raksasa membentang Bab 2516 Rahasia di bawah pohon Korps armor hitam pemakan surga dan naga racun berekor panjang dihancurkan berkeping-keping dan kemudian dibakar menjadi abu oleh gelombang api The Dainite Furnace menyala, menyelimuti peripil Kronenya bersinar dan mulai berputar dengan cepat Peripil juga mulai melantunkan, mengaktifkan volume ketiga Kitab Suci Nirvana untuk memblokir api Long Chen Ledakan Bahkan Tungku Siang Hari yang kekuatan penuhnya dilepaskan tidak mampu menahan gelombang api dan dikirim terbang Pilferi batuk seteguk darah, dan nyanyiannya terputus Dia dikirim jatuh kembali bersama dengan Tungku Siang Hari Mengapa? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan api ini bahkan dengan volume ketiga dari Kitab Suci Nirvana? Apakah mereka hanya mengenali satu tuan? Tapi itu tidak mungkin Pilferi benar-benar bingung saat dia terbang kembali Berdasarkan catatan Kitab Suci Nirvana, selain api inti seseorang Tidak ada yang bisa meninggalkan bekasnya sendiri di api lain Bahkan Kitab Suci Nirvana dibatasi oleh ini Itu bisa memanggil kekuatan semua api, tapi itu hanya memanggil, bukan jejak spiritual Setelah api itu dilepaskan, mereka tidak akan memiliki tanda pada mereka Oleh karena itu, seharusnya dimungkinkan untuk menggunakan Kitab Nirvana untuk mengendalikan mereka lagi Namun, api itu mengabaikannya Seolah-olah mereka masih di bawah kendali Longchen Atau mungkin mereka hanya mengenali Kitab Nirvana Longchen dan bukan miliknya Dipenuhi dengan pertanyaan, Peripil menghilang dari pandangan bersama dengan Tungku Siang Hari Pedang Yun Tian melintas Saat gelombang api bersiul ke arahnya, dia menebas pedangnya, menyebabkan gelombang itu berpisah dan melewatinya Api bersiul mengeluarkan suara yang menusuk telinga ketika mereka mengenai pedangnya Tubuhnya perlahan didorong ke belakang Serangan yang sangat kuat Bahkan pelari angin pedang Soverein saya tidak dapat memblokirnya Yun Tian menganggup memuji Serangan ini bahkan lebih kuat dari yang dia duga Ini hanya hasil dari berada di tepi luar Jika dipukul langsung, tidak akan ada sedikitpun jejaknya yang tersisa Tiba-tiba, dia mendengar ledakan tidak jauh darinya Mengikuti suara itu, dia melihat sebuah bola raksasa telah terbuka di bawah tanah Bola seperti batu ditutupi oleh pasak kayu Lapisan batu dan kayu dengan cepat dilucuti Yun Tian terkejut Ini adalah pertahanan dari Dragon Blood Legion Mereka jelas bersembunyi di bawah tanah Jadi mengapa mereka tiba-tiba kehabisan lagi Yun Tian kemudian menyadari bahwa Lotus api pemusnahan dunia Longchen telah menanggalkan semua bumi yang menutupi mereka Mengakibatkan mereka menjadi terbuka Bola itu terus-menerus meledak dan menyusut Tampaknya hanya ada beberapa lapisan lagi sebelum rusak Tangisan kaget terdengar dari dalam Yun Tian muncul di depan mereka Membantu Dragon Blood Legion memblokir sebagian dari api Guoran dan yang lainnya menghela nafas lega Longchen itu, kenapa dia tidak memperingatkan kita Apakah dia mencoba membunuh kita Marah Monian Ketika gelombang api yang paling kuat telah berlalu Dan hanya ada beberapa sisa api yang menggantung di udara Para prajurit Dragon Blood akhirnya keluar dari pertahanan mereka Begitu mereka berjalan keluar Mereka merasa seperti berada di atas kompor Tanah telah diratakan dan tampak seperti telah berubah menjadi baja yang membara Melihat sekeliling, mereka tidak melihat jejak korps armor hitam pemakan surga atau naga beracun Semuanya telah diratakan dan bumi tampak seperti logam campuran Di dalam tanah tandus ini, hanya ada satu pohon yang mengjulang tinggi yang tersisa Pohon ini diselimuti api sampai ke mahkotanya yang memanjang ke alam semesta Namun, anehnya, meski pohon terbakar, tidak ada dahan atau debu yang menghujani Seolah-olah nyala api tidak membakar tubuhnya tetapi lapisan luar di atasnya Tiba-tiba, bumi terbelah dan kurcaci merangkak keluar Ketika dia melihat sekeliling, dia tertawa Langit membantuku, mereka sebenarnya telah memurnikan semua emas abadi untukku Zhao Ritian membanting tangannya ke tanah, dan tanah logam mulai melonjak ke arahnya Tanah telah dilebur oleh api longchen, sehingga kotoran dibakar Hanya menyisakan biji abadi dan surgawi terkuat yang telah meleleh Tanah dipenuhi dengan biji yang tak terhitung jumlahnya Alasan Zhao Ritian bisa bertarung begitu lama adalah karena dia menarik energi dari biji itu untuk dirinya sendiri Namun, sekarang semua biji itu telah sepenuhnya terekspos dan dimurnikan untuknya Dia bisa menyerapnya ribuan kali lebih cepat dari kecepatan aslinya Tanah logam mulai menjadi gelap Adapun aura Zhao Ritian, itu langsung melonjak, hampir mencapai puncaknya Silakan dan serap semuanya Setelah Anda selesai, kami akan mengambilnya dari Anda Guoran melotot Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan menyebabkan semua orang melompat Ye Ming tidak mati Semua orang buru-buru terbang untuk melihat lubang raksasa Altar itu masih utuh di dalam lubang itu Yang paling terkejut adalah Cuyao dan Liu Ruyan Karena mereka melihat altar itu tertanam di akar raksasa seperti tumor ganas Sekarang lubang besar telah diledakan oleh Longchen Mereka dapat melihat kebenaran Ada akar yang tak terhitung jumlahnya terungkap Dan kepompong tergantung dari mereka Itu mungkin untuk melihat sosok-sosok di dalam kepompong Terlihat seperti sedang tidur Ada tabung yang terhubung ke punggung mereka Dan semua orang bisa melihat tetesan cairan perlahan memasuki tubuh mereka Apa yang sedang terjadi? Guoran menggigil Ini adalah seni reinkarnasi yang paling mungkin Mayat Heaven Devoring Vien King ditinggalkan sebagai umpan Tetapi tujuan sebenarnya adalah agar bawahannya menyerap nutrisi pohon untuk dihidupkan kembali Sungguh balapan yang menakutkan Mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai ras abadi Mayat di luar hanya untuk menyembunyikan rahasia sebenarnya di sini Kata Monian Tampaknya tujuan sebenarnya Ye Ming adalah makhluk hidup di sini Jika bukan karena lotus api pemusnahan dunia Longchen Rahasia ini masih belum diketahui oleh mereka Ada pun ledakan yang terdengar Mereka datang dari Longchen melawan Ye Ming Yun Tian segera bergabung Ledakan Longchen dan Ye Ming bertukar pukulan dan mundur pada saat yang sama Melihat Yun Tian datang Ye Ming memasuki penghalang altar sekali lagi Hahaha, Longchen, aku sudah memberitahumu bahwa kamu membuang-buang energi Sekarang, apakah anda percaya Altar ini terkait dengan kehidupan pohon Dan pohon ini adalah inti dari dunia ini Jangan meremehkannya hanya karena terlihat layu Energi intinya adalah sesuatu yang bahkan 10 ahli di atas Netter Passage tidak akan mampu mengguncangnya Ye Ming tertawa seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya Sebenarnya, bahkan Ye Ming baru saja menyadari berapa banyak energi kehidupan Yang masih tersisa di dalam pohon Dia benar-benar takut serangan Longchen akan dapat menghancurkan altar Serangan Longchen telah mendorong altar hingga batasnya Namun, saat akan runtuh, secara otomatis menyerap energi kehidupan pohon untuk memblokirnya Ye Ming sangat senang Energi kehidupan yang tersisa di dalam pohon membuatnya tidak perlu khawatir ada orang yang merusak altar Dia baru saja keluar dari perlindungannya untuk menguji apakah Longchen telah melemah setelah melepaskan langkah besar Namun, dia menemukan bahwa kekuatan Longchen tidak turun Tidak ada cara untuk mengambil keuntungan darinya Itulah mengapa dia segera bersembunyi di dalam cangkang kura-kuranya sekali lagi setelah melihat Yun Tian datang Sekarang merepotkan Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak bentuk kehidupan yang tersembunyi di bawah akar Itu bukan roh mati Begitu mereka dihidupkan kembali Mereka akan menjadi pejuang sejati Kakak Yun Tian, apakah Anda memiliki cara untuk menangani mereka? Tanya Longchen Yun Tian menggelengkan kepalanya Saya seharusnya menjadi anak yang dinubuatkan dengan solusi untuk masalah ini Tetapi sekarang Anda Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah kamu Longchen sekarang ingat bagaimana ras luo spirit telah memberinya ubin tulang Pada saat itu, posisinya dengan Yun Tian telah tertukar Medan perang ini seharusnya dipimpin oleh Yun Tian Tetapi satu kesalahan perhitungan telah menyebabkan segalanya berubah Baiklah, aku hanya punya satu pilihan lagi Lindungi aku Longchen tiba-tiba duduk di udara dan mulai membentuk segel tangan Bola api neraka karma di dalam ruang kekacauan utama mulai mengamuk Cincin surgawi Longchen menyala Posisi yang berkaitan dengan bintang gerbang surgawi berkobar dengan cahaya Tiba-tiba, nyala api di altar yang hampir pada mulai meledak dan membakar lebih hebat dari sebelumnya Ye Ming terkejut Dia berteriak kepada Feng Fei, Zhao Ritian, dan Peripil yang terbang kembali Cepat, bunuh Longchen Bab 2517 Anak Kecil Cantik Energi jiwa Longchen mulai beredar Menggunakan api neraka karma di dalam ruang kekacauan utama sebagai penghubung Ia membentuk jembatan spiritual dengan api karma membakar altar Gambar naga muncul di dahinya Itu adalah bentuk naga Huo Linger Sebuah bola api membakar di sekelilingnya Menggunakan bintang 9 pemusnahan dunia api lotus telah menyedot hampir semua energinya Dia tidak lagi bisa menunjukkan wujud aslinya di luar Namun, dia bisa memulihkan diri di dalam ruang kekacauan utama Meskipun Huo Linger tidak menyerap api neraka karma, sekarang ada sedikit hubungan antara keduanya Ada juga hubungan antara api neraka karma yang dia lepaskan di atas altar dan api neraka karma di ruang kekacauan utama Dengan menggunakan koneksi itu, dia bisa memberi makan kekuatan spiritualnya ke api karma di altar Api itu semakin kuat Tanda hitam mulai muncul di altar seolah-olah sedang dibakar Ye Ming mulai panik Jika ini terus berlanjut, altar akan terlalu rusak untuk menghidupkan kembali Raja Iblis pemakan surga lagi Panggilan Ye Ming membuat Feng Fei, Peripil, dan Zhao Ritian mengangkat senjata mereka melawan Longchen Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa diganggu oleh orang lain Dia bahkan tidak mampu mengalihkan perhatiannya Itu akan memutuskan hubungannya dengan api karma Kemudian dia tidak akan bisa membentuk hubungan itu lagi karena Ye Ming tidak akan memberinya kesempatan kedua Legion Darah Naga, Pertahanan Penuh 6 Lipat Formasi Perlawanan Surgawi Petik 2 Xia Chen mengeluarkan cakram formasi, dan cahaya mulai bersinar di atasnya Dengan Longchen di tengah, sebuah cahaya muncul di atas, di bawah, di belakang, di depan, kiri, dan kanannya Kenam titik itu kemudian memancarkan cahaya, membentuk bola raksasa yang melindungi Longchen Itu seperti bintang Prajurit Dragon Blood mulai berpisah, memasuki bola raksasa dan berdiri di tempat-tempat tertentu dalam cahaya, membentuk bola pelindung yang aneh Aku akan terus menangani Feng Fei Monian menarik nafas dalam-dalam dan pergi untuk menghentikan Feng Fei Setelah melawannya begitu lama, dia sangat menyadari betapa kuatnya dia Meskipun menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya Sekarang dia mengerti betapa kuatnya kecambah Soverein keluarga Divine itu Kurcaci kecil, ayo lanjutkan Wilde mengisi wajahnya dengan daging dan kemudian menyerang Saori Tian Yun Tian juga menyerang Pedangnya melepaskan gelombang cahaya surgawi yang berkilauan yang menerangi langit Dengan satu langkah, dia muncul di depan pilferi Tungkus yang hari melayang di atas kepala peripil Memegang diagram surgawi Brahma, dia memanggil cahaya surgawi yang menyapu Yun Tian seperti sungai bintang Aku tidak akan jatuh untuk langkah yang sama dua kali Pedang Yun Tian tiba-tiba menusuk ke arah tempat tertentu di langit Ledakan Diagram surgawi Brahma bergetar hebat Sungai bintang menghilang Kali ini, diagram surgawi Brahma gagal menyedot Yun Tian ke dunianya Peripil terkejut, tetapi pada saat itu, pedang Yun Tian diarahkan ke kepalanya Pedangnya tampak lambat tapi sebenarnya secepat kilat Teknik pedang yang bagus Yue Zifeng tidak bisa menahan anggukan kepalanya Dari semua orang di sini, hanya Yue Zifeng yang bisa melihat seberapa dalam teknik pedang Yun Tian ini Ekspresi pilferi berubah Dia mundur tujuh langkah Setiap langkah nyaris menghindari pedang Yun Tian Saat mereka berdua bergerak, itu mengungkapkan dasar dari seorang ahli sejati Pada langkah kedelapan, Peripil akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang balik Tungku siang hari hancur, dan bunga api beterbangan saat menghalangi pedang Yun Tian Setelah akhirnya menstabilkan posisinya, pilferi menyadari bahwa tujuh langkah yang dia buat telah membuatnya melintasi ribuan mil dan meninggalkan medan perang Serangan Yun Tian jelas mengandung semacam hukum tata ruang Seperti yang diharapkan dari putra penguasa, pilferi menatap Yun Tian dengan dingin, penuh dengan keterkejutan Ketika Yun Tian mengejar Ye Ming, dia, Zhao Ritian, dan Feng Fei tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya Tujuan mereka benar-benar mendapat manfaat dari pertarungan mereka Ye Ming adalah orang yang paling tahan dari serangan Yun Tian Mereka hanya perlu memastikan bahwa dia tidak mati Hanya ketika dia dalam bahaya, mereka akan ikut campur Mereka telah menghabiskan sebagian besar energi Yun Tian dalam perjalanan ke sini Mereka mengira dia akan kehabisan energi Namun, dalam pertempurannya dengan dia, dia menemukan bahwa semakin banyak energi yang dia habiskan, semakin lama sisa energinya tampaknya bertahan Itu benar-benar aneh Bahkan dalam diagram surgawi Brahma, dengan keunggulan absolut, Peripil tidak mampu mengalahkannya Sekarang, tanpa keuntungan dari wilayah asal diagram surgawi Brahma, Yun Tian bahkan lebih menakutkan Kau terlalu memujiku, segel dewa ganda Anda telah terbentuk Untuk menjadi dewa di masa depan akan mudah bagimu Jika Anda tidak memiliki belas kasihan, saya tidak akan bisa bertahan Mengapa kita berdua tidak berhenti sejenak dan menonton saja? Yun Tian tiba-tiba menyarungkan pedangnya dan tersenyum pada Peripil Peripil terkejut, apa maksudmu? Saya mengatakan bahwa Anda tidak menyerang Long Chen, dan saya tidak akan membantu Long Chen Kami berdua hanya bisa menonton Bagaimana dengan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan menonton bahkan jika Long Chen akan mati? Peripil menyipitkan matanya Tentu saja, dia adalah karakter utama tempat ini Aku hanya bisa membantunya Misi saya adalah membantunya memblokir satu lawan yang kuat Kemenangan atau kekalahan akhir terserah padanya Jadi selama Anda tidak ikut campur, saya juga tidak akan ikut campur, kata Yun Tian Aku tahu kekuatanmu tidak terbatas hanya pada ini Baiklah, saya akan percaya bahwa putra penguasa tidak akan menjadi orang kecil yang melanggar janjinya Kita bisa menonton bersama Peripil menyingkirkan tungku siang hari dan diagram surgawi Brahma, serta manifestasinya Terima kasih banyak Yun Tian menangkupkan tinjunya sedikit Ada kebangsawanan yang sulit dijelaskan tentang tindakannya yang tanpa sadar mengilhami penghormatan Peripil mengangguk Dia tidak lagi memasang penjagaan terhadapnya Para penguasa adalah eksistensi tertinggi Sebagai putra penguasa, Yun Tian pasti tidak akan menyelinap menyerangnya Melihat mereka berdua berhenti berkelahi dan kembali ke medan perang bersama Semua orang yang bertarung terkejut Apa yang sedang terjadi? Yu King Suan, apakah kamu telah tergoda oleh bocah kecil yang cantik itu? Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia Raung Zhao Ritian Raungan ini membuat lapisan es muncul di wajah Peripil Tutup mulut anjingmu Atau aku tidak keberatan berganti sisi dan membunuh kurcaci yang tidak disukai Anda, Zhao Ritian marah tetapi tidak berani mengatakan sepatah katapun Dia benar-benar takut pada pilferi yang berpindah sisi Dia tidak bodoh Melihat bahwa Yun Tian juga tidak berkelahi Dia bisa menebak apa yang sedang terjadi Mengabaikan pilferi, dia menghancurkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road di Wilde dan menjatuhkannya kembali Keduanya awalnya seimbang, tetapi karena teratai api pemusnahan dunia mengekspos dan menyempurnakan logam abadi tanah untuk dia serap Dia dengan cepat memulihkan energi yang telah dia habiskan Di sisi lain, Wilde baru saja makan daging, tetapi dia belum berhasil pulih sepenuhnya Kekuatan Wilde secara bertahap mulai turun dibandingkan dengan Zhao Ritian Wilde meraung dengan marah dan menyerang balik Namun, Zhao Ritian masih berhasil menyerang pertahanan Dragon Blood Legion Kalian semua semut yang menggelikan bisa mati Zhao Ritian memaksa Wilde kembali sekali lagi dan menghempaskan tongkatnya ke arah prajurit Dragon Blood Kamu pikir kamu bisa mencibir pada Dragon Blood Legion? Lihatlah kekuatan kita yang sebenarnya Suara Guoran terdengar Tiba-tiba, posisi setiap prajurit Dragon Blood bergeser Guoran muncul di depan Zhao Ritian dan menebaskan pedang ganda ke arahnya Bahkan seekor semut pun berani menjadi sombong Betapa menggelikan, Zhao Ritian mencibir Menolak untuk percaya bahwa Guoran dapat menerima serangannya Ledakan Tongkat Zhao Ritian menabrak pedang Guoran Namun, anehnya, kekuatan penuhnya dengan cepat menyebar Formasi bulat tempat para prajurit Dragon Blood tenggelam Mengakibatkan sebagian besar kekuatannya menghilang Bola itu tiba-tiba membengkak kembali Dan kekuatan yang tak tertahankan membuat Zhao Ritian terbang Apa? Zhao Ritian terkejut Kekuatan yang telah memantulkannya kembali adalah energi logamnya sendiri Dengan kata lain Formasi Dragon Blood Legion mampu menyerap energinya untuk menyerang balik padanya Saat Zhao Ritian terlempar ke belakang Dia lupa bahwa Wilde ada di belakangnya Wilde segera memukul bagian belakang kepala Zhao Ritian dengan baut pintu Kepala Zhao Ritian benar-benar cacat Dan dia dikirim terbang kembali ke Dragon Blood Legion Saya tidak ingin kepalanya, saya ingin kaki Suara pedang yang terhunus terdengar Bercampur dengan teriakan Guoran Sinar pedangki melesat keluar dari formasi Pedangki secara akurat mendarat di kaki Zhao Ritian Namun, kakinya terlalu tebal Dan pedangki gagal memotong kakinya sepenuhnya Namun, kakinya sekarang terkulai Tepat pada saat itu Cabang Willow yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti tentakel Membungkus kaki itu dan menariknya dengan keras Guoran yang sudah siap mengayunkan pedangnya Dengan suara ledakan, kakinya robek Dari saat Guoran mengirimnya terbang kembali ke baut pintu Wilde Tebasan pedang Yuezifeng Tarikan Liu Rian Dan kemudian tindak lanjut Guoran Hanya waktu untuk sekejap mata telah berlalu Pikiran Zhao Ritian masih kacau Karena dipukul di kepala oleh Wilde Pada saat dia bereaksi Salah satu kakinya telah meninggalkan tubuhnya Kamu bandit sialan Kamu tidak akan memiliki kematian yang baik Zhao Ritian meraung dengan marah Menggertakan giginya begitu keras hingga berderit Dia menyerang Dragon Blood Legion sekali lagi Bab 2518 Transaksi Rahasia Wah, dia datang lagi Dapatkan kaki lagi Guoran berteriak dengan penuh semangat Karena kegembiraannya Dia tidak menyadari bahwa ketika dia berhasil memotong kaki Zhao Ritian Torehan seukuran telur muncul di pedangnya Rune pedangnya tidak lagi lengkap Karena kerusakannya Pukulan lain seperti itu mungkin membuatnya hancur Zhao Ritian Tenang Tiba-tiba Seberkas cahaya terbang Menghalangi Zhao Ritian Itu adalah Feng Fei Saat bertarung melawan Monian Feng Fei masih mengawasi medan perang secara keseluruhan Melihat Zhao Ritian diliputi amarah Dia menghentikannya Dalam keadaan ini Dia terlalu dirugikan Dia terlalu memahami Zhao Ritian Seseorang tanpa otak pasti akan menjadi gila setelah kehilangan satu kaki Minggir Aku akan membunuh mereka apapun yang terjadi Raung Zhao Ritian Ekspresinya sangat menyeramkan Cahaya surgawi terbang keluar dari tangan Feng Fei Mengembun menjadi rantai yang mengikat Zhao Ritian Itu tidak layak Tenang Atau aku akan menggunakan segel dewa untuk mengirimmu keluar Zhao Ritian marah Tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang Dia menunjuk guoran dan mengutuk Kamu keparat kecil Tunggu saja Aku pasti akan mencabik-cabikmu Yun Tian tiba-tiba melengkungkan bibirnya Tunas Soverein yang agung sebenarnya mengutuk seperti rubah betina di jalanan Tampaknya guoran benar-benar memiliki beberapa keterampilan Guoran bukanlah orang suci yang hanya akan duduk di sana dan membiarkan dirinya dikutuk tanpa membalas apapun Namun, pria berbudaya seperti dia tidak akan membesarkan senior atau wanita Zhao Ritian di keluarganya Sebaliknya, manifestasi guoran muncul Empat bola cahaya hadir Tiga kepala dan satu kaki Seperti yang diharapkan dari Zhao Ritian Ketulusan ini, pemberian hadiah ini Saya yakin Anda akan merasa tidak enak jika saya tidak menerima hadiah ini Suara senang guoran begitu membuat marah sehingga dia bisa dengan mudah membuat seseorang marah sampai mati Guoran cukup berhati-hati Hanya menunjukkan tiga kepala dan satu kaki dalam manifestasinya Dia tidak berani mengeluarkannya secara langsung karena takut Zhao Ritian akan memiliki teknik rahasia untuk mengambilnya kembali Suara tepuk tangan terdengar saat Monian datang Dia mengangkat ibu jari Kata baik, dan bukan hanya kata-katanya Cara Anda mengatakannya juga sempurna Dikombinasikan dengan ekspresi Anda, itu dilakukan dengan sempurna Petik dua Kamu terlalu sopan Saudaraku, saya melihat bahwa Anda juga seorang yang berbudaya dan berbudiluhur Komentar Anda benar-benar tepat sasaran Guoran membuat pertunjukan besar dengan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih Omong kosong Guoran hanya untuk mengganggu Zhao Ritian Tetapi telah dipuji menjadi soneta yang menyenangkan oleh Monian Tidak lebih baik dari milikmu Kamu terlalu memujiku Monian dan Guoran saling memantul, membuat Zhao Ritian semakin marah Aku, aku, of Zhao Ritian tiba-tiba batuk darah emas Bisa dilihat seperti apa puncak kemarahannya Sungguh orang yang vulgar dan tidak sopan Anda benar-benar mengencingi diri sendiri di depan semua orang Memalukan Monian menggelengkan kepalanya Zhao Ritian tinggal selangkah lagi untuk meledak dalam kemarahan Dia tidak bisa menahan amarahnya di depan provokasi Monian dan Guoran Rasanya jika dia tidak melampiaskannya, dia akan mati Apa yang kamu lakukan? Bunuh Longchen Teriak Ye Ming dari dalam penghalang Ekspresinya sama bengkoknya seperti Zhao Ritian Ki Hitam memancar keluar dari belakangnya saat dia mencoba mendukung altar melawan api neraka karma Longchen Namun, mereka tidak begitu mudah ditekan Dia mencoba menggunakan energi kehidupan murid-murid jalur korup selain energi pohon besar untuk menghidupkan kembali Raja Iblis secepat mungkin Proses itu seperti mengisi genangan air Hanya setelah penuh, Raja Iblis akan bangkit kembali Tapi api Longchen seperti lubang di dasar kolam, menyebabkan air mengalir Energi kehidupan altar terus-menerus dibakar Akibatnya, mereka menemui jalan buntu Tidak peduli bagaimana Ye Ming mencoba, dia tidak bisa maju lebih jauh Selanjutnya, dia tidak berani ceroboh Jika dia menghentikan energi kehidupan yang mengalir di dalam, api neraka karma Longchen akan mencapai inti altar Setelah altar rusak, semuanya akan sia-sia Ye Ming melihat bahwa Pilferi dan Yun Tian telah membuat gencatan senjata, dan dia telah menebak kondisinya Namun, setelah melihat si idiot Zauri Tian benar-benar bertengkar dengan prajurit Dragon Blood, dia marah Hal-hal penting lebih mendesak Kami akan menyerang dari kedua sisi untuk mematahkan formasi mereka Feng Fei mengirim pesan ke Zauri Tian dan kemudian menyerang Monian Adapun Zauri Tian, dia menyerang Wilde Wilde, kirim dia ke sini Saya masih kehilangan satu kaki dan dua tangan untuk satu set yang sempurna Teriak Guoran Zauri Tian hampir jatuh dari langit Kemarahannya berubah menjadi kekuatan tanpa batas saat dia berulang kali menyerang Wilde Hati-hati, Monian tiba-tiba berteriak Tidak diketahui kemampuan apa yang baru saja digunakan Feng Fei Tapi dia berhasil menyerap kekuatan panahnya dan kemudian menerkam formasi Dragon Blood Legion Tepat pada saat itu, Zauri Tian juga menjatuhkan Wilde The Heaven Suppressing Dragon Coiling Staff meledak dengan cahaya surgawi Memblokir Teriakan Xia Chen datang dari inti formasi Manifestasi semua orang langsung terhubung bersama Dan interior bola menjadi tidak jelas Guoran dan Gu yang muncul di kedua sisi formasi Semua energi Dragon Blood Legion terkonsentrasi pada mereka berdua Ledakan Zauri Tian dan Feng Fei sama-sama terlempar ke belakang Tetapi semua prajurit Dragon Blood di dalam terbatuk seteguk darah Formasi berubah bentuk sedikit tetapi dengan cepat kembali normal Prajurit Dragon Blood mengeluarkan raungan yang kuat Bahkan dua kecambah Soverein tidak dapat mematahkan formasi mereka Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka Untuk menyatukan sepuluh ribu hati selalu menjadi pepatah yang dilebih-lebihkan Dari zaman kuno hingga sekarang Mungkin hanya mereka yang mencapainya Yun Tian menghela nafas Cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya saat dia tersenyum Bahkan seorang penguasa pun tidak bisa melakukan ini Mungkin Datang Mari terus saling melukai Aku ingin tahu siapa yang akan bertahan lebih lama Raungan Guoran terdengar bersamaan dengan dering logam Meskipun tampak arogan dan mendominasi Guoran sebenarnya batuk darah Untungnya Tidak ada yang bisa melihat melalui baju besinya Feng Fei dan Zhao Ritian sama-sama terkejut Baru saja Pukulan gabungan mereka sempurna Meskipun melepaskan kekuatan penuh mereka bersama-sama Dragon Blood Legion masih memblokir mereka Darah mereka mengalir di dalam diri mereka Lengan Feng Fei kesemutan Teknik kombinasi Dragon Blood Legion benar-benar kuat Tidak heran Long Chen berani fokus sepenuhnya pada Ye Ming Jangan berkelahi Masuk ke dalam Teriak Ye Ming Dia mulai merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi 500 ribu murid korup semuanya pucat Terlalu banyak energi kehidupan mereka telah diekstraksi Jika ini terus berlanjut Mereka tidak akan bisa menghentikan kobaran api Altar akan dibakar Feng Fei dan Zhao Ritian segera memasuki formasi altar Zhao Ritian mengutuk Ye Ming Apa yang kamu lakukan? Anda membual selama ini tentang bagaimana Long Chen dan yang lainnya akan dengan mudah ditangkap bersama Tapi bagaimana dengan sekarang? Anda bahkan berhasil melibatkan kami Jika saya tahu Anda sangat tidak berguna Saya tidak akan bekerja dengan Anda Petik 2 Zhao Ritian terlalu marah Dan dia melemparkan kemarahannya pada Ye Ming dengan sembarangan Penghinaan memiliki tiga kepala dan satu kaki terpotong langsung dilepaskan pada Ye Ming Kaulah yang bahkan tidak bisa mengalahkan bocah bodoh Apa hubungannya dengan dipotongnya anggota tubuhmu denganku? Jika Anda hanya menyingkirkan bocah itu Semuanya akan berjalan sesuai rencana Semua yang telah terjadi adalah kesalahanmu Dan kamu memiliki wajah untuk menyalahkan orang lain Marah Ye Ming Rencananya sudah diperhitungkan Ye Ming akan menangani Long Chen Peripil akan menghentikan Yun Tian Dan Feng Fei akan bertanggung jawab atas Monian Dengan begitu Zhao Ritian bisa melenyapkan Dragon Blood Legion Rencananya adalah dia perlahan-lahan membunuh mereka dan mengendalikan medan perang Menyebabkan Long Chen terganggu Jika Dragon Blood Legion dimusnahkan dalam sekali jalan Maka Long Chen tidak akan mengikatnya ke tempat ini Dan dia mungkin akan lari Akibatnya Dragon Blood Legion adalah umpan untuk menahan Long Chen di sini Dan memastikan dia mati Namun Rencana mereka tidak dapat mengikuti perubahan Sekarang Rencana ini tampak menggelikan Jangankan membunuh Dragon Blood Legion Wilde sendiri yang berhasil menghentikan Zhao Ritian Selanjutnya Dragon Blood Legion telah menjadi perisai penting Long Chen saat ini Hanya Zhao Ritian yang gagal dalam misinya Dan sekarang dia menyalahkan Ye Ming Kemarahan Ye Ming secara alami tersulut Berhenti berkelahi Bahkan Feng Fei tidak bisa menahan amarahnya Ye Ming Apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda mengatakan bahwa semuanya ada dalam kendali Anda? Kami hanya seharusnya memberi Anda sedikit bantuan Tapi sekarang Ini adalah rencana Anda Dan sementara Zhao Ritian memang menyebabkan beberapa kejadian tak terduga Anda masih harus menanggung sebagian besar tanggung jawab Kita seharusnya tidak membahas kesalahan sekarang Kita perlu memutuskan apakah benar-benar ada cara untuk membunuh Yun Tian Jika tidak Kita bisa berpisah sekarang dan berhenti membuang-buang waktu Nada suara Feng Fei sedingin es Satu-satunya tujuannya adalah Yun Tian Mereka semua mengejarnya Keberadaan putra penguasa sangat mengancam mereka Hanya ada satu cara yang tersisa Panggil bawahanmu dan minta energi kehidupan mereka mengeluarkan energi dari pohon ini Kemudian kita dapat langsung menghidupkan kembali Raja Iblis pemakan surga Kata Ye Ming Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya Jangan lupa janjimu, kalau tidak, kata Feng Fei dingin Jangan khawatir, Anda akan memiliki bagian dari sumber roh pohon surgawi, kata Ye Ming Feng Fei mengeluarkan cakram formasi Langit menyala saat formasi diaktifkan, dan banyak sosok mulai muncul di altar Bab 2519 Trisula Dewa Laut Satu demi satu murid muncul, semuanya milik keluarga surgawi Mereka kemudian menatap kosong ke sekeliling mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi Altar itu cukup besar sehingga bahkan semakin banyak dari mereka yang datang, mereka tidak memenuhi seluruh altar Long Chen, apa yang terjadi? Pada saat ini, prajurit Legion Naga Langit ke-8 juga muncul Ketika mereka melihat Long Chen di sisi lain dan kemudian para murid korup di depan mereka Mereka menebak sesuatu Hanya dalam beberapa menit, pasukan yang terdiri dari hampir 3 juta murid dari keluarga surgawi muncul Dan lebih banyak lagi yang tiba pada detik Murid dari keluarga Dewa, dengarkan perintahku Kirimkan energi hidupmu ke altar Teriak Zhao Ritian Para murid belum memahami apa yang sedang terjadi Tetapi karena Zhao Ritian adalah tunas soverein dari keluarga surgawi Mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya Dengan penambahan hampir 3 juta murid, sejumlah besar energi kehidupan mengalir ke altar Alhasil, kobaran api yang membara di atas altar pun langsung padam dan nyaris padam Tidak perlu terus fokus pada pertahanan Bantu Long Chen Mengki segera meletakkan tangannya di punggung Long Chen Kekuatan spiritualnya menyembur ke dalam dirinya Pada saat yang sama, manifestasinya muncul di belakangnya Manifestasinya adalah negeri ajaib yang dipenuhi kabut abadi Pavilion menghiasi daratan dengan aliran air Dan Bango menyanyikan lagu mereka di awan Setiap prajurit Dragon Blood merasa seperti mereka tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah di dunia ini Mengki juga telah sepenuhnya membangkitkan manifestasinya Dengan prajurit Dragon Blood dalam manifestasinya, kekuatan spiritual mereka secara otomatis diserap olehnya dan dikirim ke Long Chen Hanya Guoran yang melangkah keluar, berjaga-jaga Kekuatan spiritualnya sangat lemah sehingga partisipasinya tidak akan membuat perbedaan Oleh karena itu, dia berjaga-jaga untuk serangan diam-diam Ada satu orang lain yang tidak membantu Wilde saat ini mengisi wajahnya dengan mangkuk yang terus-menerus diisi ulang dengan tubuh laba-laba lapis baja yang memakan mayat Dia telah menghabiskan begitu banyak energi sehingga dia kelaparan Long Chen, mereka memiliki terlalu banyak orang Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi Transmisi Mengki Penambahan keluarga surgawi berarti bahwa pihak lain memiliki energi kehidupan senilai lautan Mereka hampir seketika memadamkan api neraka karma Bahkan dengan Mengki dan yang lainnya bergabung dengan Long Chen Mereka hampir tidak bisa membuat api tetap menyala Kekuatan spiritual mereka dengan cepat dikonsumsi hanya untuk itu Siapa takut? Saya percaya bahwa bala bantuan kami akan tiba dengan cepat, kata Long Chen Tepat pada saat itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang Mereka adalah ahli dari binatang Suan Unggung mereka ditutupi dengan orang-orang yang mengenakan jubah aliansi surga bela diri Magang senior saudara Long Chen, kami telah datang Murid Martial Heaven Alliance meraung Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka telah bergabung dengan para ahli dari binatang Suan Kecepatan mereka lebih besar, memungkinkan mereka untuk bergegas ke sini secepat mungkin Sama seperti Dragon Blood Legion berhadapan dengan jutaan ahli keluarga surgawi Mereka menyerbu ke dalam manifestasi Mengki tanpa berpikir dua kali Karena semakin banyak dari mereka bergabung, kekuatan spiritual mengalir ke Long Chen Api neraka karma mulai mekar sekali lagi Peri Namong, Peri Beitang, dan Peri Sitar telah datang Guoran berteriak dengan penuh semangat Tiga peri datang bersama, diikuti oleh para murid dari faksi mereka sendiri Maaf terlambat, Namong Zuyue meminta maaf Mereka bertiga segera memasuki manifestasi Mengki Namong Zuyue dan Beitang Rusuang membentuk segel tangan, melepaskan kekuatan spiritual mereka sepenuhnya untuk Mengki Adapun Peri Sitar, jari-jarinya menari-nari di seven string si suppressing zider Saat musik surgawinya bergema di udara Itu mengungkapkan hubungan spiritual yang tak terlihat antara Long Chen dan api yang menyala di altar Saat musiknya dimainkan, Rune mulai mengalir dari luar, memperkuat hubungan ini Long Chen terkejut Peri Sitar benar-benar menakjubkan Dengan musiknya, dia mampu membangun saluran spiritual khusus untuknya Setidaknya setengah dari kekuatan spiritual yang dia kirimkan tersebar di udara Tetapi dengan bantuannya sekarang, tidak ada kekuatan spiritualnya yang terbuang sia-sia Semakin banyak ahli datang Orang-orang dari Raskuno tiba Tetapi mereka tidak segera bergabung dengan Suan Bis Mereka ragu-ragu Mereka tidak tahu siapa yang harus bergabung Keluarga surgawi adalah musuh Long Chen Jika mereka berdiri di samping binatang Suan saat ini Itu akan secara terbuka menentang keluarga surgawi Keputusan yang satu ini bisa mengakhiri mereka jika mereka membuat pilihan yang salah Namun, Raskuno hanya datang dengan 20 ribu orang Binatang Suan dan keluarga dewa mengabaikan mereka Setelah perjuangan sengit, sebagian dari Raskuno terbang ke manifestasi Mengki Memilih untuk berdiri di samping binatang Suan Putri surgawi, apa yang harus kita lakukan? 300 ahli pilfali tiba Melihat pilferi berdiri di samping, mereka tidak tahu harus berbuat apa Peripil mengerutkan kening Jika dia mengatakan bahwa mereka harus bergabung dengan keluarga dewa Itu akan melanggar kesepakatannya dengan Yun Tian Mereka telah sepakat untuk tidak ikut campur lebih jauh dalam pertempuran ini Dia mengutuk orang ini karena bodoh Mempertimbangkan bahwa Long Chen adalah musuh bebuyutan pilfali Apakah orang ini bahkan perlu bertanya? Bodoh, cepat ke sini Dia telah memutuskan untuk membatasi dirinya bersama dengan Yun Tian Dia tidak bisa memberimu perintah Teriak Zauri Tian dengan marah Para ahli itu memandang pilferi Ekspresinya tetap sedingin sebelumnya Pemimpin itu ragu-ragu tetapi kemudian memimpin murid-murid pilfali ke kam keluarga surgawi Semakin banyak murid keluarga surgawi yang datang Keluarga surgawi telah masuk dengan 5 juta murid Dan sekarang lebih dari 4 juta dari mereka telah datang Adapun mereka yang tidak datang Entah mereka terlalu jauh untuk merasakan formasi transportasi Atau mereka sudah mati Adapun murid aliansi keluarga kuno Tidak diketahui apakah mereka tahu bahwa Diefeng sudah mati Mereka segera bergabung dengan pihak keluarga dewa Di mana Ling Shan? Tanya Long Chen tiba-tiba Aneh, dia tidak ada di sini Kami melihatnya dalam perjalanan ke sini Kata seseorang dengan rasa ingin tahu Lebih dari 500 ribu murid dari Martial Heaven Alliance telah tiba sekarang Tapi Ye Ling Shan belum muncul Itu membuat hati orang-orang tenggelam Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya Fokus penuh Long Chen ada di altar Dia tidak bisa membiarkan Ye Ming menghidupkan kembali Raja Iblis Pemakan Surga Jika dihidupkan kembali Maka orang-orang yang tergantung di akar pohon itu mungkin akan segera bangun Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang tersembunyi di bawah tanah? Hahaha, Long Chen, ah, Long Chen Akhirnya aku menemukanmu Tiba-tiba, tawa yang memekakan telinga terdengar dari atas Ular laut enam tanduk muncul bersama dengan pasukan Iblis Laut yang tak ada habisnya Ular laut enam tanduk tersenyum sinis Long Chen, kami tidak punya waktu untuk memutuskan pemenang saat itu Kali ini, aku akan mengalahkanmu dengan benar Betapa tidak tahu malu Anda tidak bisa memutuskan pemenang Jika kamu tidak memiliki jimat pengganti kematian terakhir kali Kamu tidak akan ada lagi di dunia ini Kutub Guoran dengan jijik Wajah Iblis Laut ini benar-benar tebal untuk menyebut pertarungannya dengan Long Chen Seri Ular laut enam tanduk marah Dia mengulurkan tangan, dan trisula emas muncul Trisula ini benar-benar berbeda dari trisula tulang lamanya Yang ini benar-benar kemasan dan ditutupi dengan rune yang berbeda Terakhir kali, Anda menggunakan nomor Anda untuk keuntungan Anda Tapi sekarang, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari ras Iblis Laut Raung ular laut enam tanduk Jangan repot-repot dengan itu untuk saat ini Bawa orang-orangmu ke sini Teriak Zhao Ritian Karena penambahan Xi'an, kekuatan spiritual Long Chen telah memadat Dan nyala api semakin membesar Bahkan energi kehidupan keluarga dewa yang sangat besar tidak mampu menekan api Kalian pergilah Aku akan membunuh Long Chen Untuk menggunakan kata-kata ras manusia Saya akan menarik karpet dari bawahnya Ular laut enam tanduk memerintahkan bawahannya untuk membantu Ye Ming Sementara dia pergi untuk menyerang Dragon Blood Legion Aku akan menarik karpet ayahmu Mengutuk Guoran, sudah menyerang Ledakan Pedang Guoran meledak, dan trisula itu menghantam dadanya Menciptakan lekukan besar di dalamnya Guoran dikirim terbang Semua orang melompat kaget Kekuatan tempur Guoran relatif tinggi Bagaimana mungkin dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari lawannya Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa pedang Guoran telah rusak dalam pertempuran melawan Sao Ritian Faktor lainnya adalah betapa menakutkannya trisula emas itu Idiot, triden dewa laut emas ini adalah harta tak ternilai dari ras iblis laut Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sebelumnya Tapi sekarang aku bisa menunjukkan kepada kalian semua manusia yang lebih rendah betapa superiornya ras iblis laut itu Ular laut enam tanduk mengangkat kepalanya dan tertawa Cahaya kemasan meletus dari trisulanya saat dia menyerang Dragon Blood Legion Ekspresi semua orang berubah, termasuk orang-orang di pihak keluarga dewa Mereka mengutuknya karena tidak punya otak dan tidak memilih kata-katanya Sebuah baut pintu raksasa membanting ke arahnya Tetapi ular laut enam tanduk hanya mencibir dan mengayunkan trisulanya Wilde dikirim terbang seperti Guoran Setelah berjuang begitu lama dan tanpa cukup waktu untuk pulih Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya Longchen, keluar dan bertarung Teriak ular laut enam tanduk Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri baru dan ingin menghapus aib sebelumnya di depan semua orang Ekspresi Mengki dan yang lainnya berubah Longchen tidak bisa dibiarkan pergi saat ini Para petarung inti juga tidak bisa pergi karena mereka perlu mengirimkan kekuatan spiritual mereka kepadanya Mengki, Chuyiao, dan yang lainnya memiliki kekuatan spiritual yang besar, yang sangat penting saat ini Beitang Rusuang, Namong Zhuyue, dan yang lainnya juga berada di simpul penting Jika mereka pergi, kekuatan spiritual orang-orang yang terhubung dengan mereka akan terputus Orang-orang itu tidak punya pilihan selain mengirim kekuatan spiritual mereka langsung ke Longchen, yang sangat tidak efisien Bahkan dengan seberapa besar kekuatan spiritual Longchen, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritual jutaan ahli tanpa ada yang membantunya Akibatnya, tidak ada seorang pun dalam posisi yang mampu menghentikan ular laut enam tanduk Mereka mengutuknya karena datang pada saat yang paling buruk Peripil memandang Yun Tian untuk melihatnya hanya berdiri di sana Sepertinya dia tidak punya niat untuk ikut campur Sebaliknya, dia melihat ke arah tertentu Cahaya tiba-tiba menyala, ubin tulang menabrak bagian belakang ular laut enam tanduk Ledakan Dia mengayunkan trisula emas di belakangnya, menghancurkan ubin tulang Namun, ubin tulang tidak pecah, dan itu membuatnya terhuyung-huyung ke depan Siapa di sana? Tuntut ular laut enam tanduk Sebuah pilar cahaya turun dari langit, menyelimutinya Setelah itu, raksasa mati muncul di udara, menjebaknya di dalam Manusia inferior ini adalah Hu Feng Saya di sini untuk mengalami teknik tak tertandingi dewa laut Petik 2 Pewaris terpelajar dan terpelajar dari perjudian surgawi Dao, Hu Feng, muncul di udara Bab 2520 terhina Sebuah dadu raksasa berputar di udara, menjebak ular laut enam tanduk di dalamnya Cahaya surgawi turun dari dadu, menciptakan ruang aneh di sekitarnya Mati di belakang punggung Hu Feng telah menghilang, tetapi sekarang digantikan oleh sembilan kartu domino Mereka adalah benda suci warisan perjudian surgawi Dao, sembilan ubin surgawi Cahaya melayang keluar dari sembilan ubin surgawi, terus-menerus berubah menjadi bentuk yang berbeda di belakang Hu Feng Seolah-olah mereka sedang mewujudkan masa depan Maaf, Saudara Long, Heavenly Fate Dai saya tertidur setelah saya memperbaikinya Tanpanya, saya tidak bisa berlari sembarangan Namun, begitu bangun, saya bergegas Untung saya tidak datang terlambat, kata Hu Feng Kamu datang di waktu yang tepat Bantu aku menjebaknya Saya hampir selesai Long Chen tersenyum Hu Feng benar-benar datang pada waktu yang tepat Saat ini, Long Chen telah mengumpulkan kekuatan spiritual semua orang Hubungannya dengan api neraka karma yang menyala di altar semakin kuat Dalam beberapa menit lagi, dia akan dapat mengasimilasi api itu Membentuk hubungan lengkap antara mereka dan api neraka karma yang masih berada di ruang kekacauan utama Kemudian dia akan bisa mengendalikan mereka meskipun tidak berada di ruang kekacauan utama Ular laut enam tanduk dengan marah menyerang dinding spasial di sekitarnya Namun, dadu akan terus berubah bentuk Kekosongan akan berputar dan runtuh Dia tidak bisa mendapatkan pengaruh untuk menerobos The Heavenly Fate Die sebenarnya seperti diagram surgawi Brahma dan memiliki hukum spasialnya sendiri Sekali terjebak, sangat sulit untuk melarikan diri Lepaskan aku, atau aku akan memusnahkan seluruh sektemu Raung ular laut enam tanduk Terjebak oleh kematian kecil membuatnya marah Seluruh sekte saya hanyalah saya Silakan, kata Hu Feng acuh tak acuh Setiap generasi dao surgawi perjudian hanya memiliki satu orang Apakah kamu pikir sedikit mati bisa menjebak Raja Iblis Laut? Ular laut enam tanduk tiba-tiba melepaskan trisulanya dan membentuk segel tangan Setelah itu, manifestasinya muncul di belakangnya Dan air laut yang tak berujung menyembur keluar Mati dengan cepat mulai terisi, tetapi juga mengembang saat terisi Seperti yang diharapkan dari Raja Ras Iblis Laut Pada tingkat ini, waktu satu dupa akan menjadi batas saya, kata Hu Feng Dia tidak menyangka ular laut enam tanduk ini dapat menemukan kelemahan takdir surgawi dengan begitu cepat Ruang Heavenly Fate Die tidak terbatas Setelah penuh, lubang akan muncul secara alami Memungkinkan orang yang terperangkap di dalamnya untuk melarikan diri Ular laut enam tanduk memiliki bakat alami dalam mengendalikan air laut Sementara manifestasinya adalah ruang tanpa akhir Itu pasti lebih besar dari ruang Hu Feng's Heavenly Fate Die Lepaskan aku, dan aku tidak akan mengejar pelanggaranmu Raung ular laut enam tanduk Nilai waktu dupa adalah waktu yang singkat, tetapi kebenciannya terhadap Long Chen berarti dia bahkan tidak bisa menunggu beberapa detik Dia ingin menghancurkan rencana Long Chen pada saat yang paling penting untuk membuat Long Chen membencinya Itulah satu-satunya cara untuk memuaskan kebutuhannya akan balas dendam Maaf, aku berhutang banyak pada Long Chen Aku harus menahanmu Hu Feng menggelengkan kepalanya Dia membentuk segel tangan, dan Heavenly Fate Die muncul di belakangnya dengan ular laut enam tanduk masih terperangkap di dalamnya Dia kemudian bergegas Petik dua tanda seru Berhenti, kemana kau membawaku Raung ular laut enam tanduk Hu Feng mengabaikannya Dia melambai ke Long Chen dan yang lainnya sebelum menghilang dari pandangan Hanya oman ular laut enam tanduk yang tersisa di udara untuk waktu yang singkat sebelum juga menghilang Idiot itu, Ye Ming mendengus jijik Pakar ular laut enam tanduk itu terlalu bodoh Meskipun memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak memiliki otak untuk menggunakannya dengan benar Jika mereka tidak menggunakan ras iblis laut sebagai perisai terkuat mereka di belakang, dia akan menolak untuk bekerja sama dengan orang bodoh seperti itu Tidak hanya ular laut enam tanduk yang bodoh, tetapi dia juga keras kepala Dia tidak bekerja sama dengan mereka, malah berfokus pada rencananya sendiri Jika dia baru saja mendengarkan pengaturannya dari awal, mereka tidak akan dipaksa menjadi keadaan yang canggung saat ini Sekarang, dia telah dibawa pergi oleh Hu Feng, Ye Ming, Zhao Ritian, dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dengan marah Untungnya, pasukan ras iblis laut telah datang Kekuatan spiritual mereka adalah sampah, tetapi mereka memiliki banyak energi kehidupan Jumlah mereka tidak bisa diabaikan Tepat pada saat ini, api neraka karma di altar mulai berubah Api yang tersebar mulai berkumpul bersama Apa yang sedang terjadi? Zhao Ritian berteriak Longchen itu, dia bisa mengendalikan api dari kejauhan Ye Ming terkejut Formasi altar sebenarnya tidak dapat memblokir kekuatan spiritual Longchen Itu sudah cukup mengejutkan, tapi sekarang Longchen mengendalikan api melalui formasi Itu benar-benar tidak wajar Semua ekspresi mereka dengan cepat berubah saat api itu berkumpul Itu karena teratai api perlahan terbentuk Mustahil bagaimana dia bisa menggunakan seni magis melalui luar angkasa Bahkan ekspresi Feng Fei berubah Hanya memikirkan lotus api pemusnahan dunia Longchen membuatnya merinding Jika teratai ini meledak di sini, selain beberapa dari mereka, semua orang akan mati Menurut alasannya, setiap seni magis akan membutuhkan segel tangan Membutuhkan kombinasi tubuh, mulut, dan kemauan Itu juga tidak bisa digunakan jauh dari tubuh Namun, terlepas dari prinsip ini, lotus api pasti telah terbentuk, menakutkan semua orang Jangan takut, dia pasti tidak akan bisa melepaskannya dengan kekuatan yang sebelumnya Teriak Ye Ming, meski begitu, bisakah altarmu menghalanginya? Tanya Zhao Ritian Ah, Ye Ming kehilangan kata-kata Jika altar rusak, semua yang telah mereka lakukan sampai sekarang tidak akan berguna Setelah membual begitu lama, kamu masih saja sampah yang tak tahu malu Anda bahkan menyianyiakan begitu banyak tenaga kami dan memperlakukan kami seperti monyet menari Aku akan membantaimu, marah Zhao Ritian Ye Ming benar-benar mengecewakan Bahkan dengan begitu banyak orang yang membantu Bahkan dengan 4 juta prajurit dari keluarga dewa, kegagalan mereka sudah dekat Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan sesuatu? Feng Fei menghentikan Zhao Ritian, berusaha mempertahankan ketenangannya Menyalahkan tidak ada artinya saat ini, dan itu bukan hanya kesalahan Ye Ming Longchen dan yang lainnya mengejutkan mereka dengan kekuatan mereka Api ini terinfeksi karma raja iblis pemakan surga Siapapun yang menyentuhnya pasti akan kehilangan nyawanya Bahkan benda-benda suci pun tidak dapat menyentuhnya Longchen hanya bertahan karena dia menyadari ini Ye Ming menarik nafas dalam-dalam Longchen benar-benar menakutkan Meskipun ini adalah rencananya, sekarang Longchen yang bertanggung jawab atas berbagai hal Berengsek? Aku akan mulai membunuh mereka Itu akan mengganggu Longchen Marah Zhao Ritian Selain Dragon Blood Legion, kamu tidak bisa membunuh orang lain Apakah anda lupa perjanjian abadi kuno? Tanya Feng Fei Zhao Ritian dengan marah meninju udara Lalu apa? Apakah kita harus melihat saat kita gagal? Petik 2 Ye Ming dan Feng Fei terdiam Berdasarkan perjanjian abadi kuno, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh mereka lakukan Mereka tidak akan bisa menghindari konsekuensi dari hal seperti itu Longchen, kamu sebaiknya berhenti Atau kamu akan menyesalinya seumur hidup Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari langit Semua orang mendonga untuk melihat dua sosok Setelah melihat mereka, niat membunuh meledak dari Longchen Murid Martial Heaven Alliance meraung marah Dongfang Yu Yang, jika kamu berani menyentuh rambut kakak magang senior Ling Shen Kami pasti akan mencabik-cabikmu Kedua sosok itu adalah Dongfang Yu Yang dan Ye Ling Shen Dongfang Yu Yang melingkarkan tangannya di leher Ye Ling Shen Ye Ling Shen pucat dan penuh luka Dia berdarah, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia menahan semacam rasa sakit yang tak tertahankan Sepertinya dia ingin mengendalikan tubuhnya dan menghentikan gemetar agar orang tidak khawatir Tapi dia masih berkedut tanpa sadar Ye Ling Shen yang biasanya perkasa sekarang seperti domba untuk disembeli dengan tangan Dongfang Yu Yang di tenggorokannya Mata para ahli jalan yang benar berubah menjadi merah Pada titik tertentu, para ahli dari vaksin netral telah berkumpul di sekitar medan perang Bahkan mereka marah Dongfang Yu Yang, apakah kamu manusia? Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda jenius surgawi generasi ketika Anda menggunakan wanita lemah untuk memeras orang lain? Bahkan para ahli netral pun mengutuk Dongfang Yu Yang Wanita yang lemah Haha, pemimpin masa depan dari Martial Heaven Alliance dianggap sebagai wanita yang lemah Aku mengalahkannya, jadi dia tawananku sekarang Bagaimana saya menghadapinya terserah saya Selain itu, saya bukan petarung yang tidak punya otak Apakah Anda pikir saya akan bodoh dan tidak menggunakan kartu yang telah saya tangkap? Dongfang Yu Yang mencibir pada mereka dan kemudian berbalik ke Longchen Tidakkah kamu pikir kamu harus berhenti sekarang? Atau apakah Anda akan memaksa saya untuk membunuhnya sehingga Anda dapat menerima keburukan sebagai orang yang tidak berguna yang hanya menyaksikan orang lain mati? Petik 2 Dongfang Yu Yang, kamu benar-benar hina Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tengah para ahli netral Orang ini menarik beberapa tatapan Ini adalah jenius surgawi dari salah satu dari empat keluarga abadi Si Men Tian Xiong dari keluarga Si Men Dia pernah menjadi musuh Longchen Tetapi kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui Dia memilih untuk mundur ke vaksi netral Aku hina Kamu pikir kamu siapa? Kamu sampah yang bahkan tidak bisa memihak Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Dongfang Yu Yang mencibir pada Si Men Tian Xiong sebelum mengabaikannya Dia kembali ke Longchen Aku menyuruhmu berhenti Apa kamu mendengar saya? Dongfang Yu Yang, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Longchen mengepalkan tinjunya dengan erat Suaranya berasal dari celah di antara giginya Kemarahannya telah mencapai puncaknya Dongfang Yu Yang tiba-tiba mengeluarkan belati Dan menusukkannya ke bahu Ye Ling Shan Tubuhnya bergetar hebat Tapi dia tidak mengeluarkan suara Darah mengalir dari mulutnya Dongfang Yu Yang, dasar keparat Prajurit Dragon Blood segera mengeluarkan senjata mereka Niat membunuh memenuhi udara Ketati-tiba Ya Yang tiba-tiba Terima kasih Terima kasih.